Dalam distorsi ruang, sosok Bai Xiaolei muncul. Ketika orang-orang melihat Bai Xiaolei yang kekanak-kanakan, mereka semua terkejut. Di sisi berlawanan dari Bai Xiaolei, pemimpin klan iblis memiliki lengan yang sama sekali tidak berguna, mengeluarkan banyak darah, seolah-olah digigit oleh binatang raksasa. Pemimpin klan monster ketakutan dan marah, dia tidak memperhatikan Bai Xiaolei sama sekali, kekuatan luar angkasa yang ganas menghantamnya, untungnya dia secara naluriah berkedip, jika tidak dia akan lengah dan seluruh tubuhnya akan dihancurkan oleh pusaran air. Serangan Bai Xiaolei diam dan tak terhentikan, hidup dan mati hanyalah garis tipis. Long Chen, Bai Xiaolei, anggota non-staff Dragon Blood Legion yang tidak dikenal, tolong beri tahu saya. Bai Xiaolei juga meniru nada suara semua orang dan memperkenalkan dirinya. Sejak Bai Xiaolei bergabung dengan Dragon Blood Legion, dia telah berkembang sangat cepat, tetapi karena kemampuannya, dia tidak dapat berintegrasi dengan Dragon Blood Warriors, jadi dia tidak dapat menjadi anggota tim manapun. Bai Xiaolei selalu bercanda bahwa dia adalah orang luar, tetapi legion darah naga tidak pernah menganggapnya sebagai orang luar. Ini hanya judul lelucon. Sekarang, Bai Xiaolei menggunakan gelar ini untuk memperkenalkan dirinya. Serangan diam-diam yang tidak tahu malu, umat manusia yang tercelah, semua harus mati. Pemimpin klan monster berteriak dengan marah, tubuhnya bergetar hebat, lengannya dihidupkan kembali, tangan besarnya terbuka, kapak perang berdarah melintasi langit, dan menebas Bai Xiaolei. Yang mengejutkan semua orang adalah Bai Xiaolei tidak mengelak atau menghindari pemimpin klan monster, apalagi memblokirnya. Ledakan. Ketika kapak raksasa itu berjarak tiga kaki dari atas kepala Bai Xiaolei, gambar tiga dewa bunga muncul di kehampaan. Kekuatan supernatural macam apa ini? Seseorang berseru. Tidak ada segel, tidak ada nyanyian, tidak ada fluktuasi darah, tidak ada kekuatan takdir, kekuatan macam apa ini. Tiba-tiba, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya terkejut, Bai Xiaolei berdiri di kehampaan, aura dan urat naganya tidak muncul, dan tiga bunga tiba-tiba muncul dari udara tipis, itu terlalu aneh. Tatap matanya. Seseorang berteriak, dan semua orang menyadari bahwa cahaya ilahi mengalir di mata Bai Xiaolei. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka bisa melihat sembilan bayangan naga berkelap-kelip di sekitar pupilnya. Di dalam pupilnya, ada gambar tiga bunga. Berkedip, persis sama dengan peta dewa yang menghalangi kapak raksasa. Itu adalah teknik murid, teknik murid yang legendaris. Pembangkit tenaga klan monster menjadi gila. Ahli seni murid yang legendaris juga telah muncul, dan ahli seni murid ini sebenarnya mengaku sebagai anggota non-staff legion darah naga. Apa itu legion darah naga? Asal? Berengsek, hari ini aku akan meledakkan matamu. Pemimpin klan monster sangat marah, dan kapak raksasa di tangannya bersinar dengan cahaya ilahi, dan menebas perisai Sanhua lagi. Klik. Kali ini, retakan muncul di perisai Sanhua, pemimpin suku monster sangat gembira, dan menebas lagi dengan kapak besar di tangannya, penghalang itu akhirnya tidak bisa menahannya, dan meledak dengan keras. Saat penghalang meledak, pemimpin klan monster melangkah maju dan bergegas menuju Bai Xiaole, tetapi saat dia bergegas ke depan Bai Xiaole, sosoknya langsung menjadi ilusi. Itu adalah bayangan setelahnya. Beberapa orang kuat berseru, tapi tidak ada yang menyangka bahwa pemimpin dari lima klan monster besar dan tiga klan monster kasar benar-benar bisa memainkan taktik. Mati. Ruang di belakang Bai Xiaole runtuh, dan pemimpin suku monster menebas leher Bai Xiaole dengan kapak. Ledakan. Tetapi pada saat ini, perisai tiga bunga muncul lagi, menghalangi kapaknya. Bai Xiaole berbalik perlahan, menatap pemimpin klan monster, dan tersenyum sedikit. Bai Xiaole tidak pandai berkata-kata, dan pernah meminta nasihat Long Chen tentang cara membuat lawannya kesal. Ketika pemimpin suku monster melihat senyum Bai Xiaole, dia merasakan kepalanya berdengung, dan amarahnya langsung menelannya. Ejekan diam-diam seperti ini bahkan lebih tidak nyaman daripada ditampar. Mati. Pemimpin suku monster itu meraung dengan marah, dan dalam amarahnya, dia mengayunkan kapak perang di tangannya seperti roda, dan menebas dengan keras. Bum-bum-bum-bum. Perisai Sanhua terus pecah, dan setiap kali perisai itu hancur, Bai Xiaole mundur beberapa langkah untuk memadatkan kembali perisai baru. Biarkan aku melihat berapa banyak perisai yang kamu miliki. Pemimpin klan monster itu berteriak. Akanku lihat seberapa kuat dirimu. Bai Xiaole tidak mau kalah. Salah satu dari keduanya akan menyerang dengan ganas, yang lain akan bertahan dengan liar, dan yang lainnya akan fokus pada konsumsi. Klan monster yang kuat melihat bahwa kelima pemimpin semuanya terseret ke bawah, dan tidak ada yang memimpin mereka lagi, tetapi mereka tidak bisa diam, dan terus menyerang ke depan. Akibatnya, mereka segera bertemu dengan legion darah naga, legion naga tersembunyi, tentara klan naga, dan prajurit Feng Shen Hei Gei, dan perkelahian pun terjadi dalam sekejap. Legion darah naga hanya bertanggung jawab menjaga celah tersebut, selama seseorang datang untuk menghancurkannya, mereka akan membunuhnya. Namun, yang mengejutkan legion darah naga adalah beberapa ras manusia yang kuat juga bergegas menuju celah tersebut. Alih-alih menghancurkan celah tersebut, mereka menyisihkan wilayah untuk mencegah kekuatan lain mendekat. Dia dari Liga Utara. Ketika Xia Chen melihat sekelompok orang ini, dia melihat spanduk mereka dan mengetahui bahwa mereka berasal dari kekuatan yang disebut Aliansi Utara. Sepertinya mereka membantu kami mempertahankan wilayah dengan cara yang terselubung. Ini sangat bagus. Bagian depan pertahanan kami akan jauh lebih pendek dan lebih mudah untuk bertahan. Kata Guoran. Meskipun dia tidak tahu mengapa orang-orang ini membantu mereka, bagaimanapun juga, setiap orang adalah manusia, dan saling membantu juga perlu. Dia tidak tahu bahwa Long Chen telah memberi peluang besar bagi Aliansi Utara. Ada juga sekelompok orang yang datang ke sana, dan bendera mereka adalah Aliansi Selatan. Xia Chen tiba-tiba melihat ke arah lain, dan sekelompok besar ras manusia yang kuat bergegas mendekat. Umat manusia yang datang selama pertempuran antara legion darah naga dan Yao Zhu, tentu saja, pasti datang untuk membantu. Jika mereka adalah musuh, pada dasarnya mereka akan menunggu sampai mereka bertarung dan kehilangan kedua belah pihak, dan mendapatkan keuntungan dari sang nelayan. Guoran, tolong beritahu semua orang, jangan menembak terlalu keras, jaga keseimbangan saja, dan coba tunda waktu. Bai Sishi buru-buru berkata kepada Guoran, menyaksikan klan monster kuat yang tak terhitung jumlahnya di penggal. Kecuali Bai Xiaolei yang berjuang mati-matian, semua penonton fokus untuk menstabilkan situasi, sehingga mereka yang mengamati harimau dapat menunggu dengan tenang perang gesekan ini. Jika legion darah naga mengungkapkan kekuatannya sebelum waktunya, lawan mungkin kehilangan kesabaran dan memberikan dampak skala penuh pada legion darah naga. Tidak peduli seberapa kuat legion darah naga, ia tidak dapat menghentikan pengepungan begitu banyak orang kuat. Serangan para prajurit darah naga terlalu tajam, mereka pandai menyerang tetapi tidak pandai bertahan. Mereka secara tidak sengaja membunuh terlalu banyak monster kuat, yang dengan mudah memperlihatkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Guoran juga tahu tentang masalah ini, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu semua adalah naluri bertarung, dan sulit untuk melawannya. Namun, dia diam-diam mengirimkan transmisi suara ke semua orang agar mereka tenang. Setelah pembunuhan gelombang cobalah untuk terlihat garang sambil mengertakkan gigi, sehingga orang lain akan mengira bahwa mereka membunuh musuh dengan imbalan nyawanya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan pasukan monster itu seperti lautan luas, dengan ganas menyerang lingkaran penjaga legion darah naga, tetapi mereka masih tidak dapat menembus blokade. Di darat, darah sudah mengalir ke sungai, namun tidak ada mayat yang menumpuk seperti gunung, karena mayat tersebut dibawa pergi oleh para pejuang darah naga. Tindakan para pejuang darah naga ini benar-benar membuat marah Yaosu. Mayat Yaosu selalu menjadi harta karun bagi ras manusia. Yaosu paling membenci ras manusia. Namun, tidak peduli bagaimana mereka menyerang, garis pertahanan dari prajurit darah naga, prajurit naga tersembunyi, murid klan naga, dan murid Feng Shen Hei Gei selalu tidak dapat ditembus. Setiap kali mereka menyerang, banyak orang kuat yang akan mati, tetapi mereka tidak dapat mengatasi guntur tersebut. Ah! Tiba-tiba terdengar jeritan nyaring, dan wajah orang-orang kuat dari klan iblis berubah drastis, terutama klan monyet emas iblis langit. Mereka menyadari bahwa teriakan itu berasal dari Ho Tianwu. 5692 Setelah teriakan ini, tubuh besar Ho Tianwu, seperti bintang jatuh, terbang dari pinggiran ke medan perang dan mendarat di kam klan monster yang kuat. Pembangkit tenaga klan monster yang tak terhitung jumlahnya yang tidak bisa mengelak tepat waktu dihancurkan sampai mati dalam sekejap. Kam klan monster berada dalam kekacauan untuk sementara waktu, dan ketika banyak orang melihat ke arah Ho Tianwu, mereka semua terkejut. Pada saat ini, Ho Tianwu menjelma menjadi tubuh ribuan mil, namun seluruh tubuhnya berlumuran darah, dagingnya dipenuhi bekas cakar dan bekas gigi, seluruh tubuhnya hampir terkoyak. Pembangkit tenaga klan setan langit dan monyet emas terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini, dan bergegas maju untuk melindungi Ho Tianwu. Ledakan. Namun, begitu sosok mereka bergerak, kain kafan berekor sembilan membuka langit dan bumi, dan gelombang udara yang dahsyat mengamuk. Orang kuat itu terhempas oleh angin yang menakutkan. Pada saat ini, rubah iblis berekor sembilan bermata ungu memiliki urat menonjol di dahinya, dan pupil ungunya ditutupi dengan mata merah. Kesombongannya yang dahsyat melonjak ke langit, dan niat membunuh yang dingin menyebabkan suhu seluruh dunia meningkat dengan cepat. Menolak. Rubah iblis berekor sembilan bermata ungu telah memasuki keadaan mengamuk, dan sekarang ia telah kehilangan akal sehatnya, dan hanya membunuh di matanya. Ledakan. Hou Tianwu baru saja hendak bangun, tapi dia ditahan dengan kuat oleh cakar rubah berekor sembilan bermata ungu. Mulut besar rubah berekor sembilan terbuka, dan pusaran ungu muncul, langsung mengembun menjadi bola cahaya seperti bintang. Begitu bola cahaya keluar, kekuatan kematian yang mengerikan terpancar, menyebabkan banyak orang merasakan jiwa mereka gemetar. Akhirnya. Tuanku. Anggota kuat dari klan kera emas iblis langit bergegas menuju rubah iblis berekor sembilan bermata ungu dengan panik, tetapi jaraknya terlalu jauh dan sudah terlambat. Panggilan. Bola cahaya di mulut rubah iblis berekor sembilan bermata ungu menghantam kepala Hou Tianwu dengan keras. Pada saat itu, orang-orang bahkan mengharapkan adegan ledakan kepala Hou Tianwu. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya kemasan menyilaukan meledak dari tubuh Hou Tianwu. Tubuh besar rubah iblis berekor sembilan bermata ungu terlempar oleh cahaya kemasan yang menakutkan, dan bola cahaya ungu yang dimuntahkannya juga mengubah arahnya. Melaju mendekati tanah. Engah kepulan. Perubahan mendadak membunuh banyak orang secara mengejutkan, dan pembangkit tenaga listrik klan monster tidak dapat bereaksi tepat waktu dan langsung terbunuh oleh bola cahaya. Tadinya untuk nonton keseruannya, tapi ternyata keseruannya. Bola cahaya langsung menembus tim monster, dan monster kuat dalam barisan langsung dikosongkan. Ledakan. Akhirnya, bola cahaya menghantam penghalang skala naga, dan dengan keras, penghalang itu hancur. Aku tidak bisa memikirkannya, aku benar-benar tidak bisa memikirkannya, keluarga rubah berekor sembilan bermata ungu belum punah. Pada saat ini, Hou Tianwu, yang berlumuran darah, berdiri dengan ekspresi dingin dan arogan di wajahnya, tetapi ketika dia berbicara, banyak pria kuat yang tercengang. Dia bukan Hou Tianwu. Seseorang berseru, tidak hanya suaranya yang berubah, tetapi nafasnya juga berubah, suaranya juga tua dan penuh keagungan, seperti seorang kaisar yang turun. Kotoran. Rubah iblis berekor sembilan bermata ungu memuntahkan setegup darah. Ia jatuh ke tanah, menatap Hou Tianwu dengan kedua matanya, tiba-tiba sembilan ekornya terpisah seperti kipas, dan api membubung dari sembilan ekornya. Yang membuat semua orang ngeri, nafasnya masih melonjak liar. Pantas saja kamu bisa mengalahkan anakku. Anda telah membangkitkan perasaan Anda terhadap teknik terlarang dari keluarga rubah berekor sembilan bermata ungu, teknik membakar darah dan serangan gila. Lupakan saja, bertemu lelaki tua ini hari ini adalah karena nasib klan rubah iblis berekor sembilan bermata ungu, jadi biarkan lelaki tua ini mengambil nyawamu sendiri. Hou Tianwu berkata dengan ringan. Ternyata ayah Hou Tianwu, yang juga merupakan patriar klan monyet emas setan langit, memberi Hou Tianwu sebuah kartu giok yang berisi esensi dan darah hidupnya sendiri untuk mencegah putranya mengalami kecelakaan. Esensi dan darah kehidupan ini mengandung semangat dan kemauannya, yang dapat melekat pada tubuh Hou Tianwu, tetapi bagian dari esensi kehidupan dan darah ini tidak banyak membantu Hou Tianwu. Karena tubuh Hou Tianwu tidak dapat menahan kekuatan esensi darah ini, menggunakannya secara paksa hanya akan meledakkan tubuhnya. Namun jika sari darah dipadukan dengan tongkat panjang di tangannya, akan berbeda. Karena wilayahnya, Hou Tianwu tidak bisa mengendalikan tongkat panjang emas itu. Namun, ayah Hou Tianwu berbeda. Dia awalnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Kaisar, disegel dari era kekacauan oleh klan iblis surgawi dan monyet emas yang menghabiskan sumber daya tak terbatas. Sumber daya yang dibutuhkan untuk secara otomatis menyegel pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa jauh lebih banyak daripada sumber daya yang dikonsumsi oleh pembangkit tenaga listrik tingkat suci surgawi, dan kekuatan biasa tidak mampu membelinya. Namun, klan monyet emas iblis surgawi memiliki warisan yang mendalam. Ketika mereka mengertakkan gigi, mereka menyegel Hou Tianwu dan putranya, dan membangunkan mereka di generasi ini. Sekarang ayah Hou Tianwu mengendalikan tubuh Hou Tianwu, tongkat emas bersinar, dan cahaya ilahi perlahan mengalir ke tubuh Hou Tianwu, membentuk cahaya ilahi pelindung di sekeliling tubuhnya. Jelas sekali ayah Hou Tianwu juga mengetahui bahwa tubuh putranya sangat lemah. Jika dia menggunakan terlalu banyak tenaga, itu akan memberikan beban besar pada tubuhnya, jadi dia melindungi tubuhnya terlebih dahulu. Menghadapi Hou Tianwu yang berada di bawah kendali ayahnya, rubah iblis berekor sembilan bermata ungu tidak memiliki sedikitpun rasa takut. Apa yang ada di matanya hanyalah niat membunuh yang kejam. Lari ke depan. Ledakan. Dampak kekerasan membentuk gelombang kejut yang sangat besar, ruang terdistorsi, dan rune jalan terus hancur, pemandangannya sangat menakutkan. Sosok rubah iblis berekor sembilan dengan pupil ungu, seperti seberkas cahaya, menembus sebagian besar medan perang dalam sekejap, dan bergegas ke depan Hou Tianwu. Mati. Hou Tianwu berhenti minum, tongkat emas bergetar di tangannya, cahaya kemasan mengalir pada tongkat, dan rune terjerat. Rubah iblis ekor sembilan hitomi menghantam dengan keras. Ledakan. Riak transparan menyebar seketika, menutupi seluruh penonton. Pada saat itu, aliran waktu antara langit dan bumi seakan melambat. Orang-orang melihat sosok rubah iblis berekor sembilan bermata ungu perlahan terbang mundur, dan sebagian besar darah berlumuran merah. Langit. Gelombang jelas sekali, ketika ayah Hou Tianwu mengambil kendali atas tubuh Hou Tianwu dan membangkitkan semua kekuatan tongkat emas, rubah iblis berekor sembilan bermata ungu bukanlah tandingannya sama sekali. Xiaojiu. Melihat darah rubah iblis berekor sembilan bermata ungu terciprat ke langit, Bai Xiaole mengeluarkan raungan sedih. Dia akan segera menyelamatkan Xiaojiu, terlepas dari pemimpin suku iblis di depannya. Mati. Melihat Xiaojiu terluka dan hidup dan matinya tidak diketahui, suasana hati Bai Xiaole langsung kacau, dan saat dia panik, kapak perang pemimpin klan monster menebas punggung Bai Xiaole dengan keras. Patah. Namun, saat kapak raksasa hendak menyerang Bai Xiaole, sebuah tangan besar yang dilapisi logam meraih bila kapak, dan Guo Ranlah yang bergerak. Panggilan. Bai Xiaole melepaskan diri dari kuncian lawan dalam sekejap dan menghilang dalam sekejap. 5693. Long Chen, Panglima Legiun Darah Naga, Guo Ran, tolong beritahu aku. Salah satu lengan Guo Ran ditutupi oleh baju perang, dan pukulan yang mengandung kekuatan mengerikan ditangkap olehnya dengan sangat ringan. Pergilah ke kursi ibumu, Long Chen, dan matilah untukku. Pemimpin klan monster sangat marah, kata-kata bawahan Long Chen, dia akan muntah hari ini, dia merasa tidak ada kata di dunia ini yang dia benci lebih dari ini. Boom-boom-boom. Pemimpin suku monster mengayunkan kapak perangnya dan menebas Guo Ran dengan panik. Di sisi lain, Hou Tianwu mengambil langkah maju, dan muncul di depan rubah iblis berekor sembilan bermata ungu seperti sambaran petir. Saat ini, ia telah kehilangan tubuh aslinya, menyusut menjadi hanya seukuran kelinci, dengan banyak luka di tubuhnya, dan nafasnya lemah. Ekstrim. Matilah, bajingan. Hou Tianwu terjatuh dengan sebatang tongkat. Ledakan. Namun, saat dia mengangkatnya, sebilah pedang emas raksasa tergeletak di kehampaan dan mengenai tongkat emas panjang itu. Cahaya ilahi emas menerangi seluruh dunia, dan semua makhluk di medan perang ditampilkan oleh cahaya ilahi emas, seolah-olah mereka berada di dunia emas. Ketika cahaya keemasan yang menyilaukan menghilang, orang-orang dapat melihat dengan jelas, pada suatu saat, sosok cantik muncul di depan Hou Tianwu. Wanita itu mengenakan gaun berwarna emas, dengan tubuh langsing dan sosok yang anggun. Rambut hitam panjangnya juga telah diubah menjadi emas saat ini. Saat ini, Bai Sisi seperti Dewi Emas yang turun ke dunia, dengan sembilan naga emas terbang di belakangnya, dan auman rendah naga terdengar samar-samar. Dan di belakang Bai Sisi, berdiri sesosok tubuh yang sangat besar. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan baju perang emas dan memegang pedang panjang emas. Pedangnya lah yang menahan serangan mengerikan Hou Tianwu. Xiao Le, bawa Xiao Ji Wu ke tim medis untuk penyembuhan, cepat. Bai Sisi menghadap Hou Tianwu dan berkata pada Bai Sisi yang ada di belakangnya. Ternyata Bai Sisi juga tiba pada saat Bai Sisi bergerak, namun Bai Sisi bergerak satu langkah lebih cepat darinya, karena Bai Sisi takut Bai Xiao Le tidak akan mampu menahan hantaman keberadaan yang menakutkan tersebut. Melihat adiknya memblokir Hou Tianwu, dia sedikit khawatir dengan adiknya, lagi pula Hou Tianwu dikendalikan oleh ayahnya saat ini. Namun, Xiao Ji Wu sedang sekarat saat ini, jadi dia harus segera diselamatkan, jika tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Kak, kamu harus hati-hati, aku akan segera ke sana. Setelah Bai Xiao Le selesai berbicara, dia mengangkat Xiao Ji Wu, dan sosoknya langsung menghilang. Ingin pergi. Melihat Bai Xiao Le hendak pergi, Hou Tianwu mencibir, dan meraih kekosongan dengan tangan besarnya yang lain, mencoba menghancurkan ruang, dan menghentikan Bai Xiao Le. Ledakan Namun, saat tangannya bergerak, perisai emas terbanting dengan keras, dan dengan ledakan keras, tubuh Hou Tianwu bergetar hebat, dan dia mundur dua langkah berturut-turut dari guncangan perisai emas. Lawanmu adalah aku, jika kamu ingin memindahkannya, kamu harus lulus ujianku dulu. Bai Sisi berkata dengan dingin. Saat itulah Hou Tianwu menemukan bahwa Dewi Emas di belakang Bai Sisi memegang pedang panjang emas di satu tangan dan perisai emas di tangan lainnya. Kekuatan emas yang tak ada habisnya muncul, dan aura kuat itu mengubah warna alam semesta. Orang tua itu akan membunuhmu terlebih dahulu. Hou Tianwu terkejut dan marah, dan melangkah maju dengan satu langkah, memegang tongkat panjang emas di kedua tangannya, cahaya kemasan melintas di langit, dan galaksi emas muncul, dan kekuatan kekerasan menghancurkan hukum sepuluh ribu dao. Kulit Bai Sisi sedikit berubah, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan tiba-tiba sosoknya menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di antara alis Dewi Emas, dan langsung menyatu dengan Dewi Emas. Berdengung. Mata Dewi Emas yang semula tertutup tiba-tiba terbuka, dan tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar, dan teratai emas mekar dengan cepat, menutupi separuh medan perang dalam sekejap. Ledakan. Tongkat emas panjang Hou Tianwu menghantam dengan keras, dan Dewi Emas mengayunkan perisainya untuk melawan. Terjadi ledakan keras, dan separuh medan perang tiba-tiba tenggelam. Apa? Hou Tianwu terkejut. Kekuatan pukulan ini hampir kalah dengan pukulan yang dia pukul pada rubah iblis berekor 9 bermata ungu, tapi dia menangkapnya. Namun, perisai emas Dewi Emas retak akibat pukulan mengerikan ini. Ketika Hou Tianwu melihat ini, dia hendak menyerang lagi. Selama perisai emasnya meledak, Dewi Emas tidak dapat menahan kekuatannya sama sekali. Namun, saat dia mencoba meraihnya kembali, dia menemukan tangan emas besar telah meraih ujung tongkat panjang itu, dan Hou Tianwu terkejut. Biarkan aku pergi. Hou Tianwu meraung marah, dia dengan panik mengayunkan tongkat emas panjang itu, tetapi Dewi Emas menolak melepaskan tongkat emas panjang itu. Boom-boom-boom. Keduanya berkompetisi, tanah bergetar tanpa henti, kemegahan ilahi emas mekar seperti matahari, dan paksaan yang menakutkan terus berdampak pada kehampaan, pemandangannya sangat mengerikan. Bai Shishi bergabung dengan Dewi Emas, dan memasuki keadaan tarik-menarik dengan Hou Tianwu. Bai Shishi dapat melihat bahwa seluruh kekuatan ayah Hou Tianwu berasal dari tongkat emas ini. Sulit untuk membuat gelombang. Tangan Bai Shishi sepertinya menyatu dengan tongkat panjang emas. Kedua sosok besar itu saling bertarung, tak satupun dari mereka mau melepaskannya, dan mereka pernah menemui jalan buntu. Adapun Bai Xiaole, dia membawa Xiao Jiu kembali ke inti Kam Legiun Darah Naga. Kekuatan hidup para prajurit medis disuntikkan ke dalam tubuh Xiao Jiu, dan luka di tubuh Xiao Jiu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak hanya lukanya yang sembuh, konsumsi kekuatan aslinya juga meningkat pesat. Melihat adegan ini, Bai Xiaole sangat gembira. Pada saat ini, perubah kecil perlahan membuka kacamatanya, melihat air mata yang masih mengalir di matanya, dan melihat Bai Xiaole yang tersenyum setelah dia bangun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak dan berkata, «Siao Jiu, maafkan aku. Xiao Jiu, kenapa kamu mengatakan itu? Bai Xiaole tertegun sejenak. Maaf, saya terlalu cuek dan egois. Saya pikir saya akan tumbuh dewasa dan memiliki kekuatan untuk membalas dendam, tetapi ternyata saya bukan siapa-siapa, dan saya bahkan tidak bisa membunuh musuh saya». Perubah kecil itu menangis dengan sangat sedih. Ketika rasa percaya diri yang meningkat dihancurkan dengan kejam, ia akhirnya menyadari kenyataan. Di Dragon Blood Legion, ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Bagaimana mungkin ia berhak menjadi sombong? Memikirkan kesombongannya sendiri sebelumnya, tiba-tiba ia merasa malu, dan berharap ia bisa mati saja, itu sangat memalukan. «Hei tidak, kata bos, kamu sangat kuat, dan tidak ada yang marah padamu». Xiaole berkata sambil tersenyum. «Benarkah?» Bos benar-benar mengatakan itu. Xiao Jiu berkata dengan penuh semangat. Ia memikirkan penampilannya yang arogan di depan Long Chen sebelumnya, ia takut ia tidak memiliki wajah untuk terus tinggal di Legiun Darah Naga, dan karena dirinya sendiri, Bai Xiaole juga terlibat, dan merasa sangat sedih. Sekarang kata-kata Bai Xiaole memicu harapan pada Xiao Jiu, dan perhatiannya tertuju pada Bai Xiaole. Bai Xiaole tersenyum dan berkata, «Tentu saja, bos berkata bahwa kamu kuat karena kamu memiliki aku». Mendengar kata-kata Bai Xiaole, wajah Xiao Jiu tiba-tiba menjadi panjang. Sama sekali tidak lucu bercanda saat ini. «Sungguh, kata bos, kamu dan aku kuat karena satu sama lain. Meskipun kamu tidak bisa mengalahkan orang tua itu, itu karena kekuatan kita belum menyatu». Melihat wajah rubah kecil itu berubah, Bai Xiaole buru-buru berkata, «Fusi». Rubah kecil tiba-tiba memiliki perasaan campur aduk gelombang karena ketidakbahagiaan dengan Bai Xiaole, mereka bertarung sendiri. Xiao Jiu lupa bahwa hanya ketika mereka selaras dengan Bai Xiaole barulah keadaan terkuat mereka. «Siao Le, jangan marah padaku», kata rubah kecil dengan gugup. «Kamu pasti marah». Bai Xiaole berkata, melihat mata rubah kecil itu langsung redup, Bai Xiaole tersenyum dan berkata, «Tapi sekarang amarahku sudah hilang, dan aku tidak menyimpan dendam, kita akan bertengkar lagi sebentar lagi». «Bagus». Mendengar perkataan Bai Xiaole, Xiao Jiu tiba-tiba menjadi bersemangat. Ledakan. Saat ini, ledakan keras mengejutkan penonton. Ketika Bai Xiaole dan yang lainnya melihat Bai Xi Xi dari kejauhan, mereka terkejut. 5694. Di tengah medan perang, Dewi Emas menghadapi tubuh besar Houtian Wu, keduanya memegang tongkat emas panjang. Namun saat ini, tongkat emas panjang itu patah dari tengahnya, dan keduanya masing-masing memegang satu bagian. Banyak orang yang tercengang melihat pemandangan itu. Bagaimana mungkin? Pembangkit tenaga klan Monyet Emas Setan Langit tercengang. Staff emas panjang adalah harta yang diwarisi dari klan Monyet Emas Setan Langit. «Rusak!» «KKK!» Retakan muncul di separuh tongkat emas yang dipegang oleh Dewi Emas, dan tanda emas perlahan meredup, lalu jatuh ke tanah sepotong demi sepotong. Remah-remah. Kekuatan melahap. Ada sedikit keterkejutan dalam suara Houtian Wu, dia akhirnya mengerti mengapa dia begitu ketakutan saat tongkat emas ditangkap oleh Bai Xi Xi. Saat itu, tongkat emas panjang itu sedang meronta-ronta dengan panik, berusaha melepaskan diri dari tangan mereka. Di bawah perjuangannya, kekuatan Houtian Wu juga melemah. Semakin banyak ini terjadi, semakin Houtian Wu meraihnya dengan putus asa. Mungkin ini adalah takdir, jika Houtian Wu tidak menangkapnya dengan putus asa, ia akan memiliki kesempatan untuk menahan melahap Bai Xi Xi dengan kekuatannya sendiri. Namun sekarang, Houtian Wu dan Bai Xi Xi bersama-sama menundukkannya, dan akibatnya, tongkat emas itu tiba-tiba patah. Hula! Jari-jari ramping Dewi Emas perlahan-lahan terbuka, dan pancaran sinar keemasan jatuh, yang merupakan puing-puing terakhir dari tongkat emas panjang itu. Ini adalah warisan dan kekuatan kebangkitan yang saya peroleh di alam mendalam Tian Mai. Selama itu adalah rune energi yang mengandung kekuatan emas, itu akan diganggu olehku, atau ditelan, atau diasimilasi. Suara Bai Xi Xi bergema di seluruh penonton, dan banyak orang terkejut sesaat. Kekuatan ini terlalu aneh, terlalu menakutkan, bukan? Senjata siapa yang tidak terbuat dari emas peri? Jadi bukankah emas peri akan diserap olehnya? Panggilan! Tiba-tiba Hou Tian Wu menghantamkan setengah dari tongkat panjang emas ke arah Bai Xi Xi, tetapi anak buahnya mundur dengan cepat. Patah! Separuh dari tongkat emas ditangkap oleh Dewi Emas, dan kekuatan kekerasan menyebabkan riak di kehampaan. Bai Xi Xi terkejut dengan dampak mengerikan itu dan mundur beberapa langkah. Berdengung! Hou Tian Wu berhenti minum, dan memuntahkan setegup darah. Darah membentuk simbol aneh di kehampaan. Begitu simbol itu muncul, aura kekaisaran yang menakutkan menyebar, dan sebuah lubang besar terkorosi di kehampaan. Hou Tian Wu terjun ke dalam lubang besar, dan berkata sambil mencibir, kamu hantu kecil dari keluarga rubah berekor sembilan bermata ungu, biarkan kamu hidup lebih lama. Kotoran! Pada saat ini, cahaya ilahi menembus langit dan menghantam lubang hitam besar. Hou Tian Wu, yang sudah memasuki lubang hitam, berteriak. Sebuah lubang besar keluar dari tubuhnya, dan dia terbang keluar dari lubang besar itu. Keluar! Orang-orang terkejut, dan ketika mereka melihat sosok besar di kejauhan, mereka semua membuka mulut. Bagaimana ini mungkin? Rubah iblis berekor sembilan bermata ungu, yang sekarat sebelumnya, muncul hidup kembali saat ini, dan di antara alisnya, Baixiaole membuat segel dengan kedua tangannya, dan nafas keduanya bergabung menjadi satu. Dalam kata-kata bos, aku akan membunuhmu, belum lagi ayahmu, bahkan jika kaisar surga datang, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Dipupil rubah iblis berekor sembilan bermata ungu, tiga bunga melayang, dan tiba-tiba posisi Hou Tian Wu terdistorsi dengan cepat. Kotoran! Hou Tian Wu, yang terluka parah, dihancurkan oleh ruang yang terdistorsi bahkan sebelum dia bisa berteriak, dan tubuh besarnya berubah menjadi hujan darah. Mengaum! Setelah membunuh Hou Tian Wu, rubah iblis berekor sembilan bermata ungu mengeluarkan raungan yang menghancurkan langit. Raungan ini merupakan pelampiasan kemarahan dan seruan keras untuk melakukan serangan balik. Ah! Pada saat yang sama, di luar alam Tian Mei Suan, seorang lelaki tua mengeluarkan raungan yang menakutkan, mengamuk dengan niat membunuh yang kejam, dia mengertakkan gigi dengan wajah yang galak, dan menakuti semua orang di sekitarnya. Di sekelilingnya, ada puluhan ribu orang kuat dari klan iblis surgawi dan monyet emas. Semua orang kuat di sini berada di alam kaisar dewa, dan yang terendah telah mencapai peringkat ke-6 kaisar dewa. Tuan Patriark, ada apa? Seseorang berseru. Beritahu semua orang di aliansi dan bangun saluran luar angkasa. Setelah Anda menemukan orang-orang dari Dragon Blood Legion, Dragon Clan, dan Feng Shen Hei Gei, Anda akan segera memicu teleportasi. Kami, klan iblis surgawi dan monyet emas, akan disumpah mati bersama mereka. Raungan lelaki tua itu bergema di antara langit dan bumi. Di wilayah Tian Maik Suan, orang-orang melihat kabut darah di langit, yang merupakan jejak terakhir yang ditinggalkan Hou Tian Wu di dunia ini. Tuanku! Pembangkit tenaga klan setan langit dan monyet emas berteriak sedih ketika mereka melihat pemandangan ini. Ingat rasa sakitnya? Karena rasa sakit keluarga rubah iblis berekor sembilan bermata ungu saya seribu kali lipat, sepuluh ribu kali lipat rasa sakit Anda. Rubah iblis berekor sembilan bermata ungu memandang orang kuat dari klan iblis langit dan monyet emas, rubah berekor sembilan gemetar karena marah, dan sembilan cahaya ilahi ditembakkan. Boom-boom-boom-boom. Tanah ditembus, dan satu-satunya orang kuat yang tersisa dari klan monyet emas setan langit berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Yao Zhu sangat bersemangat, sombong, dan mendominasi selama bertahun-tahun, dengan sikap tidak terkalahkan di dunia, tetapi hasilnya adalah kekuatan yang sangat kecil, yang sungguh mengecewakan. Pada saat ini, ada cibiran yang mengejek, dan kemudian orang-orang melihat seorang pria dikelilingi oleh pria kuat yang tak terhitung jumlahnya, seorang pria yang penuh cahaya ilahi berjalan mendekat. Saat melihat pria itu, pupil semua orang tiba-tiba menyusut. Banyak orang berhenti bernapas. 13, 13 energi naga di langit, bagaimana ini mungkin? Mata beberapa orang hampir keluar, dan mereka memeriksa beberapa kali untuk memastikan bahwa mereka tidak silau, dan suara mereka bergetar ketakutan. 9 pembuluh darah naga adalah batasnya, yang merupakan kognisi banyak orang yang berkultivasi, tetapi ketika orang ini muncul, mereka langsung membalikkan kognisi mereka. Brahma. Putra Brahma, dewa terkuat umat manusia. Bukan seorang anak laki-laki, tapi seorang murid. Menurut legenda, hanya 8 murid yang diperbolehkan berbagi warisan keyakinan Brahma, sehingga disebut 8 Putra Brahma. Jika seseorang meninggal, maka akan lahir 8 Putra Brahma yang baru, dan kebajikan Brahma ini adalah salah satu dari 8 Putra Brahma. Petik 2. Putra Brahma begitu sakti, apakah dia akan mati? Untuk sementara, banyak orang berdiskusi secara diam-diam, dan pasukan iblis yang berperang melawan legion darah naga juga tercengang saat ini, dan serangan mereka melambat secara signifikan. Kali ini, keempat pemimpin termasuk siangtu gelombang juga kaget dan marah. Brahma deberani mempermalukan Yao Zhu seperti ini. Tapi mereka bahkan tidak punya keberanian untuk membantah. Hao Tianwu meninggal, dan itu adalah kematian yang tragis. Bahkan dengan restu ayahnya, dia tetap meninggal, dan mereka tidak memiliki kartu truf Hao Tianwu. Untuk sementara, mereka berada dalam dilema. Legion darah naga, apakah kamu masih ingin terus berakting? Fan Tiande melihat ke bawah keseluruh medan perang, sedikit sarkas memuncul dari sudut mulutnya. Ledakan Tiba-tiba terjadi ledakan keras, dan pemimpin suku monster yang bertarung sengit dengan Guoran terlempar oleh Tinju Guoran dengan kapak perang di tangannya. Armor perang langsung menutupi seluruh tubuh Guoran, dan aura mengamuk terpancar. Sebelum pemimpin klan monster bisa bereaksi, pedang berdarah itu menebas langit, dan kepalanya melonjak ke langit. Saudaraku, tidak perlu bertindak lagi, inilah waktunya untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Dragon Blood Legion. Suara gemetar metalik Guoran menyebar ke seluruh medan perang. 5695 Awalnya, Guoran bertarung sengit dengan pemimpin suku monster, tetapi Guoran terus bertahan alih-alih menyerang, seolah-olah dia dipukuli terlalu lemah untuk melawan. Situasi ini sama seperti saat Bai Xiaolei bertarung dengannya sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, pemimpin klan monster menjadi lebih berani, hanya menyerang tapi tidak bertahan. Dan ketika Guoran memanggil seluruh perlengkapan perang, auranya melonjak dan dia melakukan serangan balik dengan kuat dalam sekejap, dan pemimpin klan monster terbunuh dalam sekejap. Semua ini sudah direncanakan, kecuali pertarungan berdarah sesungguhnya dari rubah iblis berekor 9 bermata ungu, orang-orang lainnya tidak bekerja keras untuk tujuan menunda waktu. Orang kuat seperti Fan Tian Deh telah lama mengamati secara rahasia. Mereka sengaja menyerahkan kesempatan kepada Yao Zhu, hanya untuk membiarkan Yao Zhu memuji kekuatan legiun darah naga. Namun, klan monster itu terlalu tegang, dan mereka hampir kehilangan kesabaran beberapa kali untuk bertarung. Belakangan, Hou Tian Wu menggunakan kekuatan darah ayahnya untuk membiarkan mereka terus menonton untuk sementara waktu. Sampai Hou Tian Wu terbunuh, Fan Tian Deh akhirnya tidak bisa menahan diri, dia melihat bahwa ras monster tidak bisa menguji kekuatan Dragon Blood Legion sama sekali. Long Chen sendirian di ruang skala naga, dan tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Keluar, jadi dia berdiri. Ledakan. Guoran di sana membunuh pemimpin suku iblis dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, kekuatan darah naga Gu yang terbakar, dan tombak ditusuk seperti kilat. Kotoran. Siang Tu mengelak, tetapi menemukan bahwa pada saat dia menghindar, tombak itu menusuk dadanya dengan aneh, rasa sakit yang parah melumpuhkan seluruh tubuhnya, dan dia memasang ekspresi tidak percaya. Idiot, aku sudah menggunakan trik ini tiga kali sebelumnya, dan kamu selalu menggunakan gerakan yang sama untuk menghindar. Kali ini kamu masih menggunakan trik ini, bukan karena aku kuat, tapi karena kamu terlalu bodoh. Gu yang menggelengkan kepalanya. Ledakan. Tombak Gu yang bergetar, kekuatan naga meletus, tubuh Siang Tu langsung terkoyak, dan dia langsung terbunuh. Kotoran. Saat Gu yang membunuh Siang Tu, Liki meninjunya, menghancurkan kepala pemimpin klan monster dengan kasar, dan tubuh tanpa kepala itu perlahan jatuh ke tanah. Ketiga pemimpin itu terbunuh dalam sekejap, dan pemimpin yang masih dengan ganas menyerang Song Mingyuan sangat ketakutan hingga hati dan kantong empedunya terkoyak, dia tiba-tiba mundur dengan cepat, dan memilih untuk melarikan diri. Berdengung. Namun, saat dia melarikan diri, sebuah tangan besar muncul dari tanah dan meraih salah satu kakinya. Pemimpin klan monster merasa ngeri. Mayatnya dibuang. Kotoran. Pemimpin klan monster berguling dengan cepat, dan terbang tepat di depan Gu yang. Gu yang telah mengatur postur tubuhnya, dan klan monster yang kuat mengirimkan bagian tengah alisnya ke ujung tombak Gu yang, dan kepalanya langsung tertusuk. Pemimpin terakhir suku monster juga tewas. Dia senang membunuh mereka sekarang, tapi sekarang mereka semua terbunuh hanya dengan menjentikkan jarinya. Semua penonton terkejut. Engah kepulan. Pada saat ini, legion darah naga dan legion naga tersembunyi juga meletus dengan seluruh kekuatan mereka, dan pedang ki ditembakkan. Semua terkejut. Orang kuat dari aliansi utara dan aliansi selatan juga membuka mulut lebar-lebar saat ini. Sebelum mereka melihat bahwa legion darah naga terlalu berbahaya, mereka hampir mau membantu mereka beberapa kali. Sekarang mereka tahu bahwa legion darah naga ternyata dia berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Orang-orang kuat dari ras monster tidak ada habisnya, dan orang-orang kuat yang berlari ke depan semuanya musnah. Selamat. Ketika mereka melihat bahwa pemimpin dan elit semuanya terbunuh, monster-monster kuat ini lari ketakutan, surut seperti air pasang, dan melarikan diri dengan bersih dalam beberapa tarikan napas. Namun, penampilan Dragon Blood Legion mengejutkan penonton, namun Fantiande tidak terkejut sama sekali, seolah semuanya sesuai ekspektasinya. Kamu pergi menemui wanita itu, hati-hati. Brahma berkata kepada seorang pria pendek di sampingnya. Iya. Pria pendek itu melangkah maju, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Bai Sishi, kecepatannya sangat mencengangkan. Bai Sishi telah menyingkirkan Dewi Emas saat ini, karena keadaan Dewi Emas menghabiskan banyak uang. Selain itu, keadaan Dewi Emas hanya digunakan untuk lawan yang besar. Jika lawannya adalah ras manusia, dalam keadaan sebesar itu, lawannya sangatlah fleksibel. Untuk mati hidup-hidup. Pada saat ini, seorang pria pendek muncul, dengan pedang panjang bersinar dengan cahaya kemasan, seperti ular berbisa yang mengeluarkan surat, langsung menuju ke tenggorokan Bai Sishi. Pria ini kepalanya lebih pendek dari biasanya, dengan corak gelap dan mata acuh-ta'acuh. Sekilas, dia terlihat seperti karakter yang agak membosankan dan tidak banyak bicara. Saat dia bergerak, dia adalah pengetahuan yang ganas. Kapan? Pedang emas Bai Sishi keluar dari sarungnya, kedua pedang panjang itu saling menebas, dan terdengar suara yang tajam, Bai Sishi dan pria itu bergetar pada saat yang sama, dan mundur beberapa langkah. Kulit Bai Sishi sedikit berubah, senjata pria ini sangat aneh, kekuatan emas di pedang panjang dibungkus dengan kekuatan suci yang kuat, dan dia tidak bisa menyerap setengahnya. Jelas sekali, pihak lain melihat kemampuannya dan mengirim pria ini untuk menahan kekuatannya. Setelah serangan itu, tak satu pun dari mereka memanfaatkannya. Mereka berdua berhenti minum pada saat yang sama, dan keduanya memanggil kekuatan pembuluh darah naga. Namun, ketika kekuatan pembuluh darah naga dipanggil, banyak orang berseru, dan sembilan pembuluh darah naga pria itu disusun dalam lingkaran, membentuk cincin naga. Sembilan pembuluh darah bersatu, kaisar setengah langkah. Seseorang berseru. Beraninya dia. Kesembilan meridian itu bersatu, jika salah satunya tidak dikendalikan dengan baik akan menyebabkan malapetaka dan langsung menuju ke kaisar manusia. Beberapa orang tidak mengerti, orang ini terlalu berani. Anda harus tahu bahwa setiap orang mengumpulkan Tianmai Dragon Qi di alam mendalam Tianmai. Dalam waktu sesingkat itu, dunia telah meningkat begitu cepat, tidak peduli siapa itu, pasti akan ada masalah dalam mengendalikannya. Dalam keadaan ini, sembilan meridian bersatu, dan orang biasa hampir tidak dapat mengendalikan kekuatan semacam itu, mereka akan langsung menerobos alam dan menyerang kaisar, tetapi orang ini benar-benar melakukannya. Saat memanggil kesatuan sembilan pembuluh darah, paksaan mengerikan dari pembuluh darah naga dan kekuatan takdir langsung membuat orang merasakan kesenjangan di antara keduanya. Bai Shishi bertarung sengit dengan Hou Tianwu sebelumnya, dengan momentum yang luar biasa, tapi sekarang, di depan pria pendek itu, dia cenderung kewalahan. Dibandingkan dengan Jiume Hei, kelemahan Jiume Tianzhen terlalu jelas. Su Yu, yang berada di aliansi selatan, melihat pemandangan ini dan merasa gelisah. Yang paling penting adalah kekuatan suci pada pria ini sangat menakutkan, ini bukan hanya perpaduan umum dari sembilan pembuluh darah. Seorang pria berkata, orang yang berbicara tidak lain adalah pemimpin aliansi utara. Namanya Su Zheng. Seperti namanya, dia adalah orang yang sangat jujur. Terakhir kali, Long Chen memberi mereka kesempatan untuk memahami setidaknya satu jimat Jiuli, jadi mereka segera melarikan diri agar tidak membuat orang lain iri. Baru kemudian mereka menemukan bahwa jimat ilahi Jiuli ada di dalam tubuh mereka, memberi mereka kesempatan untuk menerobos belenggu dan memadatkan pembuluh darah naga mereka sendiri. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa apa yang Long Chen berikan kepada mereka bukanlah sebuah rune, tetapi perubahan yang menantang surga. Kesempatan hidup. Saat ini, semua orang di aliansi utara telah membangkitkan pembuluh darah naga kelahiran mereka. Meskipun kebanyakan dari mereka memiliki satu dan dua pembuluh darah, dibandingkan dengan orang suci surgawi pada umumnya, mereka sudah sangat puas. Jiumai Tian Sheng memiliki total 127 orang. Pada saat itu, Su Zheng sangat bersemangat, berpikir bahwa aliansi utara telah sepenuhnya berdiri, dan bahkan jika mereka bukan pembangkit tenaga listrik tingkat atas, mereka masih di atas rata-rata. Ketika saya merasakan aura Kaisar Daunilin, saya bahkan tidak memikirkannya, jadi saya membawa semua orang untuk membunuh. Awalnya terasa menyenangkan. Dengan barisan yang kuat ini, banyak kekuatan yang langsung ketakutan. Namun semakin mereka bergerak maju, hati mereka menjadi semakin dingin. Mereka akhirnya mengerti apa artinya menjadi kuat seperti awan, dan pada akhirnya mereka hanya berani mencari tempat yang aman untuk berkembang. Kemudian, legion darah naga muncul dan mengetahui bahwa Long Chen lah yang datang. Mereka merasa bersemangat. Semua yang mereka miliki diberikan oleh Long Chen. Selama Long Chen dalam kesulitan, mereka akan mendukungnya bahkan jika mereka mati. Jadi ketika legion darah naga bertempur, ketika mereka membantu legion darah naga menduduki posisi, orang lain tidak dapat melihat jalannya, dan mengira mereka memanfaatkan api untuk menyerap energi. Yang tidak disangka Su Zheng adalah aliansi selatan yang dipimpin oleh Su Yu juga bergegas mendekat. Setelah bertanya, dia tahu bahwa mereka juga telah menerima bantuan dari Long Chen, jadi dia mempertaruhkan nyawanya untuk datang mendukung. Namun, dibandingkan dengan aliansi utara, kekuatan Su Yu jauh lebih buruk daripada aliansi utara. Bahkan termasuk Su Yu, hanya ada tujuh orang yang telah memadatkan sembilan pembuluh darah naga kelahiran. Seluruh tim, kebanyakan dari mereka adalah orang suci surgawi biasa. Saat dia melihat Su Zheng, dia juga terkejut. Kapan aliansi utara menjadi begitu kuat? Setelah bertanya, saya menyadari bahwa ini adalah bantuan besar dari Long Chen, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Sekarang Long Chen dalam kesulitan, mereka dapat membantu sebanyak yang mereka bisa. Boom 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 Pada saat ini, Bai Shishi, yang ditembakkan sepenuhnya, menari dengan pedang panjang pria itu, bertarung dengan gila-gilaan, cahaya kemasan bertabrakan dengan Shen Hui, dan ledakan sonic yang menusuk telinga bergema di seluruh Jiutian. Ini adalah duel puncak. Dibandingkan dengan pertarungan ini, duel bos sebelumnya seperti pertarungan anak-anak. Chi 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 Pedang Ki terus membelah kekosongan, meninggalkan bekas luka. Setiap kali pedang Ki melewati kehampaan, seseorang dapat melihat daurune terkoyak, membuat kulit kepala orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mati rasa. Sangat kuat. Tangan Suyu terkepal erat, dan telapak tangannya penuh keringat. Bahkan jika dia ingin membantu dalam pertempuran tingkat ini, dia tidak akan memiliki kesempatan, jadi dia hanya bisa berdoa dalam hati untuk Bai Shishi. Namun, aura Bai Shishi jelas dikuasai oleh pria itu, namun serangan Bai Shishi masih ganas dan ganas, dan dia tidak kehilangan angin sama sekali. Konfrontasi yang begitu kejam adalah satu-satunya hal yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Gelombang Soverse.com Gelombang Bum 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 Keduanya menyerang dengan panik, tidak menyerah sedikitpun, namun setelah sekian lama, masih belum ada pemenang, dan aura keduanya tidak berkurang sama sekali. Brahma telah menyaksikan pertempuran itu, dan lambat laun menjadi tidak sabar, dia mendengus dingin dan berkata, Jika kamu tidak bisa membunuh wanita ini dalam sepuluh gerakan, matilah juga. Ketika pria itu mendengar kata-kata Fantiande, dia tiba-tiba mengertakkan gigi. Kekuatan ilahi terbakar, dan urat naga kembali ke tubuh. Pria itu meraung, dan urat naga di belakangnya langsung ditelan api, berubah menjadi semburan lava dan mengalir ke tubuhnya. Ledakan. Dengan suara keras, aura pria itu naik pesat dalam sekejap, pedang panjang di tangannya terbakar, mengaum dan menusuk Bai Shishi dengan pedang di tangannya, pada saat ini, dia sudah jatuh ke dalam kegilaan. 5.696 Kekuatan emas, 10.000 inti menelan langit. Tiba-tiba, pedang panjang di tangan Bai Shishi menusuk tanah di bawah kakinya, lalu tanah berubah menjadi emas, dan bunga teratai bermekaran satu demi satu. Sebanyak sembilan bunga teratai emas berbaris, menghalangi tubuh Bai Shishi ke depan. Boom-boom-boom-boom. Bunga teratai emas ditusuk oleh pria itu satu per satu, dan saat teratai emas ke sembilan ditusuk, pedang panjang Bai Shishi mengarah ke langit, dan siap untuk berangkat. Di tanah, sembilan bayangan naga terjerat, dan ketika pria itu muncul, dia tiba-tiba menebas. Ledakan. Dengan keras, pria itu terlempar dengan pedang, dan darah muncrat dengan deras. Kotoran. Namun, saat ia sedang terbang terbalik, tiba-tiba sebilah pedang tajam menusuk punggungnya langsung dari punggungnya, menyembul dari dadanya, menusuk tubuhnya. Apa? Orang-orang tercengang, pedang panjang ada di tangan Bai Shishi, dan dua Bai Shishi muncul di medan perang. Segera, Bai Shishi yang asli perlahan menghilang, dan orang-orang menyadari bahwa setelah Bai Shishi yang emosional memukul mundur orang itu dengan pedang, yang tersisa di tanah adalah puing-puing teratai emas, yang merupakan susunan teleportasi domainnya, dia dapat muncul di salah satu dari posisi sesuka hati. Pria itu terbang dalam garis lurus, mundur dalam garis lurus, Bai Shishi berteleportasi ke posisi teratai emas pertama, dan menunggu pukulan yang melukainya dengan parah. Pria itu melihat pedang panjang di depan dadanya dengan ekspresi ngeri, dan pada saat itu suara Bai Shishi terdengar. Kamu tidak mati di tanganku, tapi karena kebodohan Tuhanmu, ubahlah Tuhanmu di kehidupan selanjutnya. Ci! Saat pedang panjang emas dicabut dari tubuh pria itu, jiwanya juga dicabut, dan tubuh itu perlahan jatuh ke tanah. Orang kuat dengan sembilan pembulu darah yang bersatu menjadi satu terbunuh begitu saja. Banyak orang yang tercengang. Sembilan pembulu darah bersatu menjadi satu, dia adalah kaisar manusia setengah langkah, dan dia juga memiliki kekuatan iman yang begitu menakutkan, jadi dia mati begitu saja. Tepat ketika pria itu membakar urat naganya dan mati-matian, auranya hampir berlipat ganda dari Bai Shishi, tapi bagaimana mungkin semakin kuat dia, semakin cepat dia mati. Hanya sedikit orang yang melihat petunjuknya, seperti yang dikatakan Bai Shishi, dia meninggal karena kebodohan Brahma. Kekuatannya sangat kuat, dan masih banyak jurus ampuh yang belum digunakan. Konfrontasi pertama antara yang kuat adalah mencari tahu detail dan kelemahan pihak lain. Kebanyakan dari mereka sedang menyelidiki, yang terlihat sangat sengit. Sebenarnya dilindungi undang-undang. Tapi orang itu tidak memahami detail Bai Shishi, dan Fantiande mengeluarkan perintah kematian, memintanya untuk mengalahkan Bai Shishi dalam sepuluh langkah. Ketika dia mengatakan sepuluh gerakan, dia sebenarnya mengungkapkan ketidakpuasannya. Pria itu mengerti apa yang dia maksud, jadi dia tentu saja tidak ingin mengalahkan Bai Shishi di langkah ke-sepuluh, tapi semakin cepat dia mengalahkannya, semakin baik, akan lebih baik jika dia bisa satu trik menang. Pada akhirnya, tujuannya tercapai. Dia tidak hanya menentukan hasilnya dengan satu gerakan, tapi dia juga membagi hidup dan mati. Namun, hasil ini bukanlah yang diinginkannya. Ho! Pedang panjang emas di tangan Bai Shishi terhunus di udara, dan noda darah pada pedang panjang itu terlempar ke tanah. Dia menatap Fantiande dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah katapun. Saat ini, wajah Brahma sangat jelek. Dia membenci Longchen, tapi dia sombong. Orang-orang di depannya ini semuanya adalah bawahan Longchen. Bagaimana dia, putra Brahma, bisa secara pribadi berurusan dengan bawahan Longchen? Tuanku, izinkan saya untuk bergerak, dan saya berjanji akan membunuhnya dalam sepuluh langkah. Pada saat ini, di samping Brahma, makhluk bermata tiga keluar dan mengajukan diri. Ketika Fantiande melihat makhluk ini, dia mengangguk sedikit, dan hendak berbicara ketika tiba-tiba sebuah suara datang dari kejauhan. Berapa lama kalian akan memainkan permainan membosankan ini? Saya tidak memiliki kesabaran lagi. Sesosok berjubah muncul, dan saat dia muncul, udara dingin menerpa, seolah membekukan jiwa manusia. Orang-orang merasa ngeri, aura pria ini membawa kematian tanpa akhir, seolah-olah dia adalah Raja Iblis dari neraka. Saat orang melihat wajahnya, kulit kepala mereka semakin terasa mati rasa. Wajah orang ini berdarah dan tidak berdaging, bahkan tulang terlihat di beberapa tempat. Rongga matanya pun semakin berlubang. Di dalam rongga mata, sepertinya ada nyala api yang aneh. Saat saya melihat nyala api, saya merasa jiwa saya akan tersedot ke dalamnya. Orang ini tidak lain adalah Li Changgeng, tetapi dibandingkan dengan pertemuan Longchen, daging dan darahnya telah bertambah sedikit, dan auranya menjadi lebih menakutkan. Aku tidak sabar lagi, pertarungan sendirian seperti ini terlalu membosankan. Pada saat ini, pusat kekuatan klan naga yang tak ada habisnya muncul, dan pemimpinnya adalah Minglong Tianfeng. Ketika orang-orang melihat Minglong Tianfeng, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan pupil mereka. Tiga Nagaki Meridian Surgawi. Saya tidak ingin menunggu lagi. Terdengar suara seperti oriole yang keluar dari lembah, dan itu adalah suara seorang wanita. Namun, ketika mereka melihat pemiliknya, banyak orang yang tercengang. Wanita gemuk, gendut, dan jelek dengan ketebalan yang sama dengan pinggulnya. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakang wanita itu. Pada makhluk ini, terjadi fluktuasi sistem air yang sangat besar, dan pada saat yang sama, terdapat bau amis yang menyengat. Kraken Dari fluktuasi makhluk-makhluk ini, orang dapat dengan mudah mengetahui dari mana mereka berasal, tetapi mereka berasal dari klan mana, mereka tidak muncul, sehingga tidak dapat membedakannya. Wanita gemuk dan jelek yang memimpin, dengan rambut lengket berantakan, membuka mulutnya dan menutupi separuh wajahnya, tetapi wanita ini juga memiliki 13 energi naga di belakangnya. Eksistensi lain yang sangat menakutkan. Minggir, aku ingin membunuh semua orang Long Chen. Jika ada yang berani menghentikan saya, jangan salahkan saya karena membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Klan Sirene yang kuat baru saja muncul, dan suara arogan bergema di seluruh medan perang seperti guntur. Kemudian sekelompok besar tokoh muncul. Saat melihat sekelompok orang ini, seseorang berseru. Itu adalah empat dewa agung. Empat ras dewa besar itu misterius dan tidak dapat diprediksi, tetapi mereka memiliki reputasi yang kuat. Bagaimanapun, mereka adalah orang kuat dengan darah Jiuli. Klan Jiuli adalah salah satu ras terkuat dalam sejarah umat manusia. Meski umat manusia telah jatuh, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Long Zaiye berjalan di garis depan tim. Dia penuh darah, dan 13 urat naga hitam bergulung di punggungnya, seolah-olah dia membawa lautan di punggungnya. Energi dan darah yang sangat besar membuat ruang yang dia lewati terus-menerus terdistorsi dan berubah bentuk. Momentumnya sangat menakutkan. Mata Long Zaiye tajam. Di dunia ini, orang yang paling dia benci adalah Long Chen. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun yang berhubungan dengan Long Chen pergi. Sayang sekali kamu membunuh mereka seperti ini. Pada saat ini, suara feminin terdengar, diikuti dengan suara tapal kuda, dan sekelompok ksatria berbaju besi emas datang. Pemimpinnya adalah Yue Chang Feng, pemimpin ksatria lapis baja emas. Jika Long Chen ada di sana, dia akan terkejut, karena orang ini telah memadatkan 13 pembuluh darah naga, yang sungguh sulit dipercaya. Yang baru saja berbicara bukanlah dia, melainkan Tumeng di sebelahnya. Tumeng juga merupakan orang bijak surgawi berurat sembilan. Melihat mata semua orang tertuju padanya, dia tiba-tiba berkata dengan bangga. Saya pikir lebih baik melemparkan orang-orang di legion darah naga sampai mati pada pesona ruang skala naga satu per satu, menggunakan daging dan darah mereka untuk mewarnai pesona itu menjadi merah, dan melihat apakah orang di dalam akan tetap acuh tak acuh. He he, bagaimana dengan lamaranku? Tumeng membuat senyuman yang menurutnya lucu, tetapi Lu Qing Suang di tim merasa malu. Dengan bantuan baju perang Changhuang, Yue Changfeng menerobos belenggu dan memadatkan tiga belas energi naga dari langit. Dan di bawah dorongan Tumeng, dia sudah memasukkan Longchen ke dalam daftar orang yang harus dibunuh, dan sekarang dia tidak bisa lagi menghentikannya, dia hanya bisa melihat segala sesuatu di depannya dengan kaku, dia dikalahkan, benar-benar kalah dari Tumeng. Sekarang Tumeng menunjukkan ekspresi provokatif padanya, dia begitu kaku hingga dia bahkan tidak bisa mengungkapkan amarahnya. Berdengung. Namun, ketika Tumeng menantang Lu Qing Suang dengan postur kemenangan, dia tiba-tiba terkejut, dan ruang di sekitar tubuhnya bersirkulasi membentuk pusaran yang menelannya. Setelah satu langkah, Tumeng menghilang. Saran Anda sangat bagus, saya izinkan Anda mencobanya terlebih dahulu. Terdengar suara gabungan dari rubah iblis berekor sembilan bermata ungu dan baisha ole. Kemudian kekosongan itu meledak, dan Tumeng, yang telah menghilang, muncul kembali. Orang-orang menemukan bahwa kekuatan urat naga Tumeng telah dilucuti, seperti meteor yang menabrak penghalang dunia skala naga. Saudara Chang Feng, selamatkan aku, teriak Tumeng ngeri. Kotoran. Namun, sudah terlambat, begitu dia selesai berteriak, dia menghantam penghalang dengan keras, dengan keras, tubuhnya meledak menjadi awan darah. Di penghalang, titik merah diwarnai. Petapa surgawi berurat sembilan ini adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di mata banyak orang, tetapi di sini, hidupnya tidak berharga dan tidak berharga, dan dia terbunuh seketika. Bahkan di sisi Yue Chang Feng, itu tidak masuk akal. Tumeng meninggal, dan Yue Chang Feng menjadi marah dalam sekejap. Ini bukan hanya orang yang membunuhnya, tapi lebih seperti menamparkan wajahnya. Bunuh para idiot ini. Yue Chang Feng mengeluarkan raungan yang mengejutkan, dan kuda di bawah selangkangannya menerbangkan keempat kukunya, dan langsung menuju ke legion darah naga. Kecepatannya menjadi semakin cepat, membentuk gelombang kejut yang menakutkan. Satu orang dan satu kuda membentuk serangan. Kekuatan pukulannya cukup untuk menghancurkan dunia. Saat dia bergegas keluar, puluhan juta ksatria dari ksatria lapis baja emas mengikuti dari dekat, dan semburan emas mengalir menuju legion darah naga. Sial, apakah kamu menganggap kata-kata Lao Su sebagai telinga yang tuli? Apakah kamu memaksaku untuk membunuhmu juga? Melihat Yue Chang Feng menyerang lebih dulu, Long Zhaie sangat marah dan ingin membunuhnya. Kamu tidak bisa mengalahkan Long Chen, apakah kamu sengaja mencari yang lemah untuk melampiaskan amarahmu? Pergilah, waktu untuk membuktikan keberanianmu telah tiba. Long Tian Rui berkata dengan ringan. Apakah kamu, Long Zhaie sangat marah? Namun, Long Tian Rui tidak repot-repot berbicara dengannya gelombang dia tahu bahwa Long Zhaie telah jatuh ke dalam metode agresifnya, dan hal berikutnya adalah menonton duel antara legion darah naga dan ksatria lapis baja emas. Ledakan. Saat ksatria lapis baja emas bergegas ke depan legion darah naga, tanah tiba-tiba meledak, dan tembok kota yang tebalnya ribuan mil dan panjangnya tak terhitung muncul. Dinding tanah kecil juga ingin menghentikanku menumbuhkan angin, kalian semut akan mati untukku. Yue Chang Feng memacu kudanya dan berlari langsung ke dinding bumi. Ledakan. Dengan ledakan keras, sebuah lubang besar menembus dinding tanah, tapi Yue Chang Feng bergegas mendekat, tapi kudanya menghilang. 5.697. Tembok bumi sepanjang ribuan mil dihancurkan, tetapi tidak runtuh seperti tembok kota biasa, juga tidak banyak puing-puing tanah yang berterbangan. Sebagian dinding tanah menonjol, dan muncullah lubang besar dengan radius beberapa mil, namun bentuk lubang besar ini sangat aneh, seperti lempengan besi yang pecah karena kekerasan, lubang tersebut mekar seperti bunga, dengan gigi bersilangan, dan di dalam lumpur, samar-samar terlihat rune berbentuk jaring yang tak terhitung jumlahnya seperti tulang baja dan besi. Kotoran. Yue Chang Feng bergegas melewati dinding bumi, menyemburkan seteguh darah. Ia tidak pernah membayangkan seseorang di dunia ini bisa memadatkan kekuatan bumi yang tebal menjadi sekuat baja. Tanpa diduga, dia langsung terluka dan muntah darah, dan yang membuatnya semakin muntah darah adalah kuda perangnya. Monster level 9, saat ini tertancap di dinding, berubah menjadi genangan lumpur, dan dipukul. Kematian. Hentikan. Yue Chang Feng menjerit ketakutan, karena pada saat ini para ksatria baju besi emas yang tak ada habisnya bergegas ke arahnya seperti arus deras, dan dia buru-buru menghentikan mereka. Sangat disayangkan sekali kavaleri sudah terbentuk, ia tidak bisa berhenti lagi. Tidak ada jalan untuk kembali ketika apa yang disebut haluan dibuka. Boom-boom-boom. Kavaleri yang mengikuti di belakang Yue Chang Feng tidak punya waktu untuk berbalik. Beberapa dari mereka bereaksi cepat dan mulai berbelok, namun jaraknya terlalu dekat dan sudah terlambat. Dinding tanah tebal. Satu demi satu, sosok-sosok itu bertabrakan dengan dinding tanah yang tebal dan meledak berkeping-keping. Adegan itu sangat tragis. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan pertahanan Song Mingyuan saat ini terlalu kuat, begitu kuat hingga mengerikan. Belum lagi orang lain. Pada saat ini, orang-orang sepertinya melihat telur yang tak terhitung jumlahnya, terbanting ke batu dengan keras. Dalam sekejap, dinding bumi berlumuran darah, dan sebuah penyok besar dirobohkan secara paksa. Jutaan kavaleri lapis baja emas jatuh hingga tewas. Hanya mereka yang tertinggal sedikit saja yang memiliki kesempatan untuk mengubah arah. Ketika mereka menabrak tembok bumi, mereka berbalik waktu dan melewatinya dengan kematian. Lu Qing Suang berdiri di tengah kerumunan. Di belakangnya, hanya ada puluhan ribu pria kuat yang berdiri di sana. Orang-orang ini adalah bawahannya yang paling setia. Ancamannya, mereka tetap memilih untuk mengikutinya. Sekarang mereka melihat kematian para ksatria lapis baja emas yang tak ada habisnya, hati mereka berdarah, ini adalah sesama murid mereka, menyaksikan mereka mati seperti ini, tidak ada yang merasa tidak nyaman. Di pipi Lu Qing Suang yang mati rasa, dua garis air mata muncul, hasil ini sesuai ekspektasinya. Yue Chang Feng terlalu bodoh, sangat bodoh, dan kebodohannya akan menyebabkan kematian ksatria lapis baja emas, tapi dia hanya bisa menonton tanpa daya. Tindakan Yue Chang Feng semuanya sesuai harapannya. Dia begitu sombong dan mendominasi, dan sepertinya dia ingin bertarung demi sembilan surga. Di tangan orang lain. Lu Qing Suang adalah satu-satunya orang di seluruh ksatria lapis baja emas yang tetap terjaga sepanjang waktu. Bahkan jika Yue Chang Feng telah memadatkan 13 energi naga dari langit, dia juga tahu bahwa Yue Chang Feng ingin mendominasi penonton. Lelucon besar. Dibandingkan dengan orang lain, latar belakang ksatria lapis baja emas ada, jadi apa yang bisa kamu lakukan jika kamu kuat sendirian? Pada akhirnya, setelah melawan semua ksatria, berapa lama Yue Chang Feng bisa hidup sendirian? Yang terpenting, di antara Brahma Tiande, Minglong Tian Feng, Li Changgeng, Long Zai Ye, dan wanita monster laut jelek, manakah yang oranya lebih buruk darinya? Orang ini sebenarnya melontarkan tuduhan bodoh karena kematian tumeng. Sekarang tidak apa-apa, orang kuat lainnya sedang menonton lelucon paraksatria lapis baja emas. Dibandingkan dengan Fan Tiande dan yang lainnya, mereka semua adalah orang kaya yang mapan, sedangkan Yue Chang Feng hanyalah seorang pemula yang beruntung. Mati. Yue Chang Feng melihat tentara ksatria lapis baja emas yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan sampai mati. Dia hampir menangis, dan dengan suara gemuruh, 13 pembuluh darah surgawi terbakar di punggungnya, dan aura yang 100 kali lebih kuat dari 9 pembuluh darah biasa dimuntahkan. Dia mengarahkan tombaknya ke arah Song Ming Yuan Ji yang datang menusuk. Yang mulia sangat bermusuhan, saya hanya dipaksa untuk membela diri. Sebagai seorang pemimpin, tidak bijaksana jika Anda tidak mengetahui detailnya dan menghindari risiko. Tanpa kekuatan yang cukup, tidak ada keberanian untuk memperjuangkan jalan yang aman bagi saudara-saudara di belakang. Anda adalah orang yang tidak bijak dan tidak berani, tetapi Anda juga punya wajah untuk memimpin ribuan pasukan. Ada banyak saudara di legiun darah nagaku, salah satu dari mereka akan 100 kali lebih kuat darimu, dan sekarang kamu masih cukup berani untuk menyebarkan amarahmu padaku. Petik 2 Melihat Yue Chang Feng mendekat, Liki membuat segel dengan tangannya, dan perisai muncul dari tanah, dan di saat yang sama, dia masih punya waktu untuk mengejek lawan dengan niat membunuh. Perisai tanah tebal seperti gerbang kota, tetapi di depan Yue Chang Feng yang meledak dengan seluruh kekuatannya, perisai itu hancur satu demi satu. Si idiot ini, jika dia tidak terlalu sombong pada awalnya dan langsung menggunakan kekuatan 13 urat naga, dia tidak akan berada dalam kekacauan seperti itu. Melihat pemandangan ini, Ming Long Tian Feng mencibir. Yue Chang Feng terlalu sombong sebelum ini, dan dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya sebelum waktunya, berpikir bahwa bahkan dalam keadaan normal, dia dapat dengan mudah menghadapi legiun darah naga. Mungkin, Yue Chang Feng menyimpan kekuatannya dan berencana untuk berurusan dengan Long Chen pada akhirnya, tapi sekarang tampaknya reservasinya sangat bodoh. Bum-bum-bum. Kekuatan Yue Chang Feng tidak ada bandingannya, dan kekuatan 13 urat naga terintegrasi sempurna dengan tombaknya. Kekuatan pertahanan Song Ming Yuan jelas tidak cukup untuk melawan Yue Chang Feng saat ini. Dia telah memadatkan total sembilan penjaga. Perisai, semuanya ditusuk oleh Yue Chang Feng. Namun, pada saat perisai ke sembilan hancur, kapak raksasa yang membawa Gang Feng menebas Yue Chang Feng. Ledakan. Tombak panjang Yue Chang Feng bergetar hebat, menyebabkan dia mundur beberapa langkah, meninggalkan beberapa jejak keruntuhan ruang di kehampaan. Dan sosok di seberang terbang keluar, dan orang yang menembak adalah Liki. Dia telah bekerja sama dengan Song Ming Yuan selama bertahun-tahun, dan setelah melihat kengerian Yue Chang Feng, dia sudah menunggunya di balik perisai ke sembilan. Namun, yang mengejutkannya adalah gelombang Yue Chang Feng menghancurkan sembilan perisai dengan satu tembakan, dan sebagian besar kekuatannya telah dihilangkan. Kapaknya masih dirugikan. Bagaimana kabarmu, Liki? Song Ming Yuan juga terkejut. Liki, yang telah mengumpulkan energi dalam waktu lama, masih menderita kerugian besar. Terlihat betapa menakutkannya Yue Chang Feng, yang memiliki 13 energi naga di langit. Aku baik-baik saja, orang ini sangat kuat. Liki menyeka darah dari sudut mulutnya, guncangan itu membuat organ dalamnya terbalik, dan dia hampir tidak bisa memegang kapak perang di tangannya. Kalian sampah, matilah aku. Yue Chang Feng juga merasa sangat tidak nyaman karena keterkejutannya. Pada saat ini, dia menjadi gila, 13 urat naganya terbakar, dan kesombongannya melonjak ke langit. Naga api Di bawah kemarahan Yue Chang Feng, dia menggunakan jurus pambungkasnya, 13 urat naga meraung, cahaya ilahi pada tombak meningkat tajam, dan bayangan tombak ribuan mil jauhnya tiba-tiba jatuh seperti tombak dewa. 5698 Kekuatan bumi, dinding desahan Kekuatan kristal, armor ilahi Menghadapi gerakan membunuh Yue Chang Feng, Song Ming Yuan mundur beberapa langkah pada saat yang sama, keduanya berhenti minum pada saat yang sama, satu kaki meluncur ke belakang, tubuh setengah jongkok, dan kedua tangan menamparkan tanah pada saat yang bersamaan. Di tanah, Rune tak berujung beredar, dan tembok kota muncul. Tembok kota tidak besar, hanya seribu kaki persegi, tetapi tembok kota ditutupi dengan Rune. Di antara Rune yang padat, ada jimat yang sangat besar. Saat jimat itu muncul, dunia bergetar. Itu adalah Jiuli Rune. Pembangkit tenaga listrik dari empat foto besar terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Ini adalah Rune Jiuli yang asli. Orang ini tidak hanya memahaminya, tapi juga menggunakannya dalam sihir. Meskipun semua orang kuat dari empat ras dewa utama kurang lebih telah memahami Jiuli Rune, kesulitan memahami Jiuli Rune sungguh luar biasa, dan bahkan lebih sulit lagi menggunakan Jiuli Rune. Sekarang Song Mingyuan telah mengintegrasikan jimat Jiuli ke dalam kekuatan supernaturalnya, semua orang terkejut, dan saat dinding desahan terkondensasi, batu kristal tak berujung diintegrasikan ke dalamnya. Itu adalah kekuatan kristal liqi, diberkati di atasnya, kedua kekuatan bergabung bersama. Ledakan. Mereka berdua baru saja menyelesaikan kekuatan magis mereka, dan serangan mengamuk Yue Changfeng telah tiba, dan tombak Wanli menusuk dengan keras ke dinding desahan. Di tengah ledakan, langit dan bumi berguncang, dan bayangan ribuan senjata meledak, dan dinding desahan yang bekerja sama antara Song Mingyuan dan liqi perlahan runtuh. Namun, keduanya dibalik dinding desahan tidak terluka. Aku tidak bisa menghentikannya. Ketika Fan Tiande melihat pemandangan ini, pupil matanya sedikit menyusut, meskipun dia agak meremehkan Yue Changfeng, berpikir bahwa dia seperti anak bodoh dari seorang Nofeo Rice, dan ada jarak yang tidak dapat diatasi darinya, seorang pangeran yang bangga. Namun, kekuatan pukulan Yue Changfeng sama sekali tidak ambigu. Namun, pukulan kuat seperti itu sebenarnya diblokir oleh dua petapa surgawi Jiumai, yang sedikit mengejutkan. Hanya dengan berdiri di ketinggian itulah seseorang dapat mengetahui apa arti dari 13 meridian. Ini bukan hanya perbaikan kuantitatif, tapi juga perubahan kualitatif. Serangan liqi dan Song Mingyuan, di mata Fan Tiande, seolah-olah keduanya memblokir parang dengan wortel, yang tidak terbayangkan. Sekelompok ras manusia terkutuk pantas mendapatkan berkah dari keberuntungan Nagaku. Mereka semua pantas mati. Melihat pemandangan ini, mata Minglong Tianfeng penuh dengan niat membunuh yang dingin. Dia bisa melihat bahwa pukulan ini mengandung kemauan Klan Naga dan kekuatan keberuntungan. Dengan berkah keberuntungan Klan Naga, mereka memperoleh kekuatan takdir yang tak ada habisnya, sehingga mereka melancarkan pukulan yang tidak dapat dipahami ini. Sebagai komandan Klan Naga, bagaimana dia bisa mentolerir sekelompok manusia yang menggunakan sesuatu yang unik dari Klan Naga. Saat itu, penonton dikejutkan. Meskipun liqi dan Song Mingyuan bekerja sama untuk menahan pukulan Yue Changfeng, Yue Changfeng adalah seorang bijak surgawi dengan 13 pembuluh darah. Menurut akal sehat, dia membunuh Jiumai Tian Sheng semudah menghancurkan seekor semut. Ledakan Tiba-tiba terdengar ledakan keras, yang menarik perhatian semua orang, hanya untuk melihat wanita gemuk dari Klan Siren memegang cambuk tulang putih panjang dan membantingnya dengan keras pada celah penghalang skala naga. Jangkauan serangannya sangat kecil, dan kekuatannya terkonsentrasi dalam beberapa kaki. Kontrol luar biasa seperti itu sungguh mengejutkan. Klik. Cambuk wanita gemuk itu menembus lubang besar beberapa mil di sekitar penghalang. Pada saat itu, wajah para prajurit darah naga berubah. Wanita gemuk itu mencibir dan berkata, jika kamu bersedia berurusan dengan sekelompok prajurit udang dan jenderal kepiting, aku tidak akan menemanimu. Setelah selesai berbicara, wanita gemuk itu melambaikan tangannya yang gemuk seperti roti kukus, dan pria kuat dari Klan Kraken bergegas menuju celah seperti arus deras. Prajurit Dragonblood menemukan bahwa wanita gemuk itu tampak gemuk dan konyol, tetapi sebenarnya dia memiliki hati yang licik. Dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk mengubah ruang secara diam-diam. Legiun darah telah menjauh dari celah perlindungan. Mengikuti perintah wanita gemuk itu, monster kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke depan celah. Guyang dan yang lainnya segera membunuh mereka, tetapi mereka menemukan bahwa sepertinya ada arus bawah yang tidak terlihat di depan, menahan kecepatan mereka. Mereka tidak menyadarinya ketika mereka berdiri diam, tetapi ketika mereka berlari kencang, perlawanan yang kuat membuat mereka menyadari pada saat itu bahwa wanita gemuk ini telah merencanakan trik kotor secara diam-diam. Ups, ini adalah arus bawah angkasa, wanita gemuk itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan ruang. Bai Xiaole ingin menyebarkan kekuatan luar angkasa dan memindahkannya ke sana, tetapi menemukan bahwa kekuatan luar angkasa terganggu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Semua orang cemas, meskipun mereka berpengetahuan luas, mereka belum pernah menemukan kekuatan seperti ini. Yang lain sudah bergerak diam-diam, tapi mereka bingung. Melihat lelaki kuat dari keluarga Sirene akan bergegas ke dunia sisik naga, yang telah menjaga penghalang, tetapi diabaikan oleh orang lain, mata Su Fang dan Su Yu menunjukkan tekad. Prajurit Aliansi Utara dan Selatan, kita semua adalah pejuang yang gigih, berkat bantuan Longchen, kita tidak perlu membayar apapun. Hari ini, kita hanya bisa mati-matian mempertahankan celah ini. Hari ini, kita mungkin mati, tapi tulang punggung Aliansi Empat Partai kita tidak akan patah. Kita harus saling membalas dengan mata air atas kebaikan air yang menetes, dan membentuk jiwa berdarah untuk menjaga langit. Su Yu berteriak. Formasi kekaisaran jiwa darah ini adalah formasi pertahanan terkuat dari Aliansi Kuartet, tetapi juga merupakan formasi paling tragis. Formasi tersebut memadatkan darah dan kekuatan jiwa semua orang, dan dengan mengorbankan kekuatan takdir, memadatkan formasi terkuat. Ini adalah jurus besar yang tidak akan pernah mereka gunakan kecuali merupakan pilihan terakhir, karena jurus ini akan menyebabkan terlalu banyak rusakan pada penggunanya. Sekali formasi tersebut rusak maka semua orang akan mati, tanpa terkecuali, meskipun formasi tersebut tidak rusak, jika dampaknya terlalu kuat, sebagian orang akan mati karena tidak dapat menahan dampaknya. Harga yang harus dibayar untuk formasi ini terlalu mahal, tetapi Su Yu dan Su Fang masih mengaktifkannya dengan tegas. Karena mereka semua adalah orang-orang yang jujur dan tidak suka berhutang budi, dengan cara ini sama dengan melunasi semua hutangnya kepada Longchen. Berdengung. Semua orang di Aliansi Utara dan Selatan membentuk segel dengan tangan mereka, dan kemegahan ilahi berwarna darah terjalin bersama, membentuk persona yang menghalangi pintu masuk gua. Sekelompok semut juga ingin menghalangi jejak klan sirene saya. Mereka mencari kematian. Melihat pembangkit tenaga listrik Aliansi Utara dan Selatan sebenarnya ingin memadatkan penghalang, pembangkit tenaga listrik klan sirene menunjukkan cibiran di sudut mulut mereka. Kelompok orang kuat dari klan sirene ini dipimpin oleh lebih dari selusin orang kuat yang telah mencapai kesatuan sembilan pembuluh darah, dan di belakang mereka adalah pasukan suci surgawi sembilan pembuluh darah yang tak ada habisnya. Berbeda dengan aliansi kuartet, hanya ada begitu banyak orang bijak surgawi di sembilan meridian gelombang, masih banyak orang bijak biasa, dan orang-orang ini berusaha menghentikan mereka. Kematian bagiku Tiga pria kuat dengan sembilan pembuluh darah di satu kepala berhenti minum pada saat yang sama, dan senjata di tangan mereka bersinar dengan kecemerlangan ilahi, dan mereka menebas ke arah penghalang. Ledakan Terjadi ledakan, dan yang membuat semua orang ngeri, ketangguhan penghalang itu tiba-tiba runtuh. Saat itu runtuh, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di aliansi utara dan selatan menyemburkan darah, dan beberapa orang langsung lemas. Kekuatan darah dan roh telah habis, dan dia mati seperti itu. Tunggu Suyu dan Sufang mengertakkan gigi. Mereka mengeluarkan darah dari tujuh lubang, dan mereka telah mencapai batasnya, tetapi bahkan jika mereka mati, mereka harus bertahan. Ledakan Tiba-tiba, penghalang yang runtuh mencapai batasnya, dan tiba-tiba memantul, dan kekuatan kekerasan terbang kembali. Mencari kematian Orang-orang kuat dari klan Siren terkejut dan marah. Mereka tidak menyangka akan dihadang oleh sekelompok semut, dan mereka meraum dan bergegas keluar. Saat ini, Suyu, Sufang dan yang lainnya memiliki senyuman menyedihkan di wajah mereka. Mereka telah mencoba yang terbaik, dan satu pukulan adalah batasnya, dan mereka hanya bisa menunggu kematian. Cii Pada saat ini, energi pedang yang ganas menebas wanita gemuk di kehampaan, wajah wanita gemuk itu berubah, dan dia melemparkan cambuk tulang di tangannya ke energi pedang. Dan saat dia bergerak menemui pedang, kekuatan ruang yang menekan di depan Dragon Blood Legion tiba-tiba menghilang. Berdengung Bai Xiaoleh segera merasakan perubahan ruang, sebuah teleportasi datang di depan aliansi kuartet, Xiaojiu membuka mulutnya, dan bola cahaya ungu yang merusak menyembur dengan ganas ke klan Siren. 5.699 Ledakan Pukulan gabungan Xiaojiu dan Bai Xiaoleh jauh lebih kuat daripada serangan Xiaojiu sendiri, bahkan Sagi Surgawi dengan sembilan meridian tidak dapat menahannya, dan langsung terlempar. Namun, tubuh anggota kuat klan Siren terlalu menakutkan. Hampir semuanya tertutup sisik, dan pertahanannya sangat mencengangkan. Pukulan mengerikan Xiaojiu tidak membunuh satupun dari mereka. Terima kasih kepada para pejuang aliansi utara dan selatan. Legion darah naga kami mengingat cintamu. Mohon mundur dari medan perang dan serahkan semuanya pada kami. Pengorbanan, teriak penuh semangat. Setelah mengatakan ini, Guoran telah mengeluarkan panah emas raksasa dengan ekspresi muram, dan seribu anak panah ditembakkan satu demi satu seolah-olah mereka tidak membutuhkan uang, mengamuk seperti badai di antara anggota kuat klan Kraken. Engah kepulan-kepulan. Orang-orang kuat dari klan Siren berteriak tanpa henti. Meskipun mereka memiliki armor skala yang kuat, armor skala tersebut dapat memblokir satu gelombang serangan, tetapi tidak dapat memblokir gelombang serangan kedua. Gelombang, juga tidak bisa menghentikan gelombang ketiga. Guoran melihat pengorbanan para prajurit aliansi utara dan selatan, dan dia langsung membenci musuh. Dia juga membenci dirinya sendiri. Sebagai panglima tertinggi, dia gagal mendeteksi pergeseran spasial dalam waktu. Membunuh. Bai Shishi, Xia Chen, Gu Yang dan lainnya juga meraung dan bergegas keluar. Sebelumnya, mereka menjaga tim tetap utuh, tidak ada yang meninggal, dan mereka selalu bisa tetap tenang. Tapi sekarang berbeda. Orang-orang kuat dari aliansi utara dan selatan berjuang untuk mereka dan mati demi mereka. Niat membunuh mereka yang kejam langsung membara. Rasa sakit akan membuat orang marah, dan kemarahan akan membuat orang menjadi gila. Dan begitu seseorang menjadi gila, hati pembunuhnya akan tersulut. Hanya darah musuh yang merupakan obat penghilang rasa sakit terbaik. Engah Kepulan. Legiun Darah Naga bertabrakan langsung dengan pembangkit tenaga listrik klan monster laut yang tak ada habisnya. Meskipun jumlah klan siren berkali-kali lipat dari Legiun Darah Naga, energi pedang Legiun Darah Naga seperti pelangi, dan daging serta darah beterbangan kemanapun mereka lewat. Seperti penggiling daging. Setelah Legiun Longchen, diikuti oleh Legiun Naga Tersembunyi, Legiun Naga Tersembunyi juga sangat mematikan. Orang kuat klan siren yang tak terhitung jumlahnya dipotong-potong oleh energi pedang yang tajam. Pembangkit tenaga listrik klan Naga dan pavilion Feng Shenhai bertanggung jawab di belakang. Pengalaman bertempur mereka jelas tidak bisa dibandingkan dengan Legiun Darah Naga dan Legiun Naga Tersembunyi. Belajar dari pengalaman nanti, membersihkan aneka ikan, dan menjaga formasi agar Dragon Blood Legion tidak mengkhawatirkan masa depan adalah hal yang harus mereka lakukan. Awalnya, klan Naga juga memiliki banyak jenius tak tertandingi, seperti Chi Wu Feng, Mo Yang, dan lainnya. Mereka juga memiliki masa kejayaan, tetapi sekarang mereka melihat para pejuang Darah Naga yang seperti Serigala dan Harimau, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Jangan bicara tentang bersaing dengan Long Chen sekarang, jika Anda tidak bekerja keras, bahkan prajurit Darah Naga biasa pun akan melampaui mereka. Tersegel dari era kekacauan dan menghabiskan sumber daya yang tak ada habisnya, apakah hanya sekedar menjadi penonton? Pembangkit tenaga listrik klan Naga dan pavilion Feng Shenhai, sambil menjaga formasi mereka tetap teratur, membunuh dengan gila-gilaan. Mereka ingin membuktikan arti keberadaannya, jika tidak, mereka tidak akan menemukan motivasi untuk hidup. Legion Darah Naga menantang pembangkit tenaga listrik yang tak ada habisnya dari seluruh klan Sirene, dan pertempurannya sangat sengit. Di sisi lain, pemimpin klan Siren, yaitu wanita gemuk, memegang cambuk tulang dan memandang ke depan dengan dingin. Di depannya ada seorang wanita cantik dengan rok berkibar dan rambut hitam berkibar. Pedang panjang di tangannya mengarah ke wanita gemuk itu secara miring. Orang ini tidak lain adalah Tang Waner. Pada saat ini, tiga belas urat naga biru di belakang punggung Tang Waner berkedip-kedip dan meredup, berkedip-kedip, dan mereka menatap wanita gemuk itu dengan niat membunuh. Tanpa diduga, ada seorang master yang bersembunyi di sini. Melihat postur ini, dia pasti baru saja maju ke vena naga ke tiga belas. Wanita gemuk itu memandang Tang Waner, dan hampir ada celah tersisa di matanya, tapi kekejaman dan keganasannya tidak berkurang sedikitpun. Wanita gemuk itu benar, Tang Waner diam-diam menempel pada penghalang, menyerap kekuatan suci, sampai dia akhirnya maju ke tiga belas pembuluh darah naga tadi. Ketika dia bangun, dia terkejut saat mengetahui ada perubahan mendadak, dan segera membunuh wanita gemuk itu. Di bawah kendalinya, wanita gemuk itu memusatkan kekuatannya untuk menghadapinya, sehingga pasukan darah naga bisa bergerak bebas. Tang Waner muncul, menampilkan tiga belas pembuluh darah surgawi, energi naga, dan fluktuasi besar kekuatan suci, yang mengejutkan semua orang. Mereka tidak pernah mengira ada wanita menakutkan yang tersembunyi di Dragon Blood Legion. Apa yang kamu gunakan barusan bukanlah kekuatan ruang sama sekali, tapi kekuatan air, dan kamu bisa mengendalikan kekuatan air sampai menghilang, siapa kamu? Tang Waner memandang wanita gemuk itu dengan ekspresi dingin. Has! Hahaha! Wanita gemuk itu tiba-tiba tertawa, lemak di wajahnya bergetar, dan ada ejekan yang tak ada habisnya dalam suaranya. Wanita bodoh, kenapa aku harus memberitahumu? Hanya karena kamu terlihat lebih baik dariku. Panggilan! Tiba-tiba, senyuman sinis muncul di sudut mulut wanita gemuk itu, dan ruang di depan Tang Waner tiba-tiba berubah, dan cakar tajam tiba-tiba mencengkram pipi Tang Waner. Serangan ini tidak bersuara, tanpa jejak, dan tanpa tanda peringatan apapun, Tang Waner merasakan bahayanya, dan secara naluriah mundur. Panggilan! Tang Waner menghindari pukulan cakar tajam itu, tetapi orang-orang menemukan bahwa cakar tajam itu transparan, dan menghilang begitu saja setelah pukulan itu. Dan ketika orang-orang melihat ke arah Tang Waner lagi, ada noda darah di wajah cantiknya, yang tergores oleh cakar tajam transparan itu. Saya benci wanita yang lebih cantik dari saya, dan bahkan wanita yang lebih cantik dan berkuasa. Sebelum membunuh Long Chen dan merebut kristal darah Dao Kaisar Gelombang saya pikir saya harus merobek wajah Anda terlebih dahulu. Mulut wanita gemuk itu terbelah, memperlihatkan gigi-gigi yang tampak seperti gigi bergerigi, tampak jahat dan menakutkan. Mati! Wanita gendut itu mengaum dengan marah, dan tiga belas naga air berputar-putar di belakangnya. Di tengah deru ribuan jalan, mereka menghantam Tang Waner dengan keras seperti bakso besar. Angin kencang, membelah langit. Tang Waner berhenti berteriak, pedang panjang itu menebas setengah lingkaran di kehampaan, dan menebasnya perlahan. Dia menabrak wanita gemuk itu. Ledakan! Wanita gemuk itu tidak mengelak atau mengelak, dan terkena pedang, tetapi terbelah menjadi dua bagian oleh pedang Baishishi. Namun, sebelum semua orang bisa bereaksi, wanita gemuk itu terbelah menjadi dua, berubah menjadi dua wanita gemuk, satu di kiri dan satu lagi di kanan, bergegas menuju Tang Waner. Apa? Wanita gemuk itu dipotong menjadi dua bagian oleh pedang, dan dia tidak terluka. Banyak orang yang tercengang. Kemampuan macam apa ini? Jika ini terus berlanjut, kristal darah jalan kaisar pasti akan jatuh ke tangan Longchen, dan aku tidak akan menyianyaiakannya bersamamu. Pada saat ini, satu sosok berkedip dan bergegas menuju Dragon Blood Legion. Orang itu adalah Brahma, dan dia tidak ingin terlibat lebih lama lagi. Penting untuk bersaing memperebutkan Dao Blood Crystal milik kaisar. Ayo mati bersama. Dia mencapai puncak legion darah naga dengan cepat, membuka tangannya yang besar, dan kekuatan iman terkondensasi di telapak tangannya. Tebasan salib darah naga. Namun, sebelum serangannya mendarat, Guoran mengeluarkan raungan, dan pada saat yang sama, kekuatan vena naga dari prajurit darah naga tiba-tiba mereduk. Apa? Brahma terkejut, tetapi pada saat ini, 10 muncul di depannya, dan menebasnya dengan keras. 5.700 Ledakan Tebasan salib darah naga pecah dan secara akurat mengenai Fantiande, tetapi Guoran tidak menunggu Guoran mengungkapkan kegembiraannya. Cahaya ilahi yang tak berujung tersebar, menampakkan sosok Fantiande. Saat melihat penampilan Fantiande, Rahang Guoran dan yang lainnya hampir ternganga karena terkejut. Brahma tidak mengalami kerusakan apapun, pakaian aslinya hancur, namun sisik-sisik ketat di bawah pakaian itu terlihat. Armor skala terdiri dari sisik seukuran ibu jari. Saat dia melihat setiap sisik, mata Guoran langsung menyusut hingga ke ujung jarum. Pola jahat. Sisiknya bertatakan rune berwarna darah, dan Guoran langsung mengenalinya. Itu adalah tanda kelahiran orang kuat di alam Kaisar Dewa. Artinya, masing-masing skala ini mewakili kehidupan orang kuat di alam Kaisar Dewa, dan ada ratusan skala, yang mewakili kehidupan ratusan pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa. Armor skala ini adalah senjata jahat. Untuk memaksimalkan kekuatan armor skala, Kaisar Dewa secara langsung disempurnakan untuk membentuk pengorbanan hidup. Metode ini sangat kejam. Namun, dengan cara ini, kekuatan terkuat dari orang kuat dapat dipertahankan, dan akhirnya kebencian dapat dimurnikan dengan kekuatan ilahi tanpa merusak kekuatan aslinya. Hal ini seringkali memakan waktu puluhan ribu tahun. Dan baju besi berskala ini adalah harta karun yang diturunkan dari era kekacauan, dan akhirnya jatuh ke tangan Brahma. Namun bukanlah tugas yang mudah untuk mengaktifkan armor ini. Jika dia tidak memadatkan 13 urat naga dan kekuatan sucinya telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia tidak akan memenuhi syarat untuk memakainya sama sekali. Untungnya, Brahma mengenakan baju besi berskala ini, jika tidak, serangan diam-diam Guoran akan membuatnya lengah, dan dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Untungnya, saya mendengarkan bos dan tidak menggunakan kekuatan penuh saya. Kalau tidak, biarpun aku menghabiskan seluruh Dragon Blood Legion, aku mungkin tidak akan bisa menembus pertahanannya. Saat itu, Guoran berkeringat dingin. Longchen memberitahunya sebelumnya, jangan terlalu bergantung pada Dragon Blood Crosscut, apalagi memasang semua taruhan padanya. Faktanya, Guoran selalu percaya bahwa kekuatan kerumunan sekarang luar biasa, dan dia tidak percaya bahwa siapapun di level yang sama dapat memblokir serangan ini dengan begitu banyak pejuang dari Dragon Blood Legion. Namun, dia cukup patuh, dan hanya menggunakan 10% kekuatan setiap prajurit darah naga. Dia telah menunggu kesempatan untuk melihat apakah dia bisa membunuh orang kuat dengan 13 pembuluh darah secara mengejutkan. Tekanannya akan jauh lebih sedikit. Akibatnya, pukulan tak terduga ini menghasilkan senjata jahat yang mematikan. Jika ingin mematahkan pertahanan Brahma, Anda harus mengonsumsi energi ratusan pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa yang terdapat dalam armor skala ini. Hanya jika sudah kosong. Belum lagi kekuatan Brahma, armor skala ini saja sudah begitu kuat hingga membuat orang putus asa. Saat itu, hati Guoran menjadi dingin. Dan Brahma juga ketakutan untuk beberapa saat, dia meraung, sosoknya berkedip-kedip, pedang panjang itu merobek langit, dan menebas Guoran. Ledakan Terjadi ledakan keras, dan Guoran memuntahkan setegup darah, dan pedang di tangannya dipotong menjadi dua oleh pedang Fantiande. Apa? Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang di Dragon Blood Legion terkejut. Pedang ini adalah mahakarya yang baru saja dibuat oleh Guoran, dan dipotong dengan satu pukulan. Melihat Guoran dalam bahaya, Gu yang adalah orang pertama yang membunuhnya, menembus udara dengan satu tembakan, dan bergegas menyerang apa yang harus diselamatkan oleh Brahma. Ledakan Akibatnya, terjadi ledakan, dan tombak Gu yang terpotong oleh pedang Fantiande. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk mati di pedang Brahma yang diberkati oleh Dewa Brahma. Brahma Tiande memotong senjata Guoran dan Gu yang dengan dua pedang berturut-turut, menembus udara dengan satu pedang, dan langsung menuju ke Gu yang yang tidak bersenjata. Kapan? Pedang Raksasa emas berdiri di depan Gu yang, dan Bai Shishilah yang memanggil Dewi Emas untuk menyelamatkannya, tetapi manusia emas besar itu masih terbunuh oleh pedang tersebut. Pedang panjangnya memiliki kekuatan suci yang melekat padanya, dan hanya prajurit suci yang bisa menolaknya. Xia Chen berteriak dengan cemas, dan dia melihat petunjuknya. Mati! Brahma Tiande menebas dengan pedangnya lagi, dan langsung menuju Gu yang untuk membunuhnya. Kapan? Namun, pada saat ini, pedang panjang menghalanginya. Kali ini, pedang panjang itu tidak meledak. Ketika mereka melihat pemilik pedang panjang itu, mereka tiba-tiba menemukan bahwa Tang Waner lah yang bergerak. Ketika orang-orang melihat wanita gemuk itu lagi, mereka melihat medan perang asli, tempat rantai tak berujung beredar, dan wanita gemuk yang berubah menjadi puluhan sosok itu terperangkap dengan kuat. Ternyata wanita gendut itu tidak ingin membunuh Tang Waner secepat itu, dia iri pada semua wanita cantik, dia suka menyiksa dan membunuh wanita cantik itu, setiap kali Tang Waner menebas pedangnya, dia akan menjadi terbelah dua, semakin banyak dipotong. Dia suka menggunakan cara ini untuk membuat musuh putus asa, tapi Tang Waner bukan lagi Tang Waner seperti dulu. Ketika dia memukul pedang ketiga, dia menemukan bahwa wanita gemuk ini sama sekali tidak terbuat dari daging dan darah, tetapi terbuat dari air. Tubuh roh yang terdiri dari kekuatan supernatural, kekuatan biasa tidak dapat menyakitinya sama sekali. Tepat ketika Tang Waner sedang merumuskan rencana untuk memanfaatkan kecerobohannya dan memukulnya dengan keras, Fan Tiande menyerang semua orang. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan rantai Feng Shen untuk menjebak mereka sementara. Rantai Feng Shen dipadatkan oleh kekuatan keyakinan dari silsilah Feng Shen. Namun, karena wanita gemuk itu memiliki terlalu banyak klon, kekuatannya tersebar dan dia terjebak oleh rantai. Tidak bisa pergi. Dan Tang Waner mengambil kesempatan untuk membunuh Fan Tiande, dan memblokir serangan Fan Tiande dengan pedang. Kekuatan Brahma adalah kekuatan para dewa, dan kekuatan Feng Shen Tang Waner juga merupakan kekuatan para dewa. Pedang panjang ini diberikan kepada Tang Waner oleh Feng Xinyu sebelum Tang Waner memasuki alam mendalam Tianmai. Tang Waner telah menggunakannya sebelumnya, tetapi dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentangnya. Tetapi ketika dia memadatkan 13 urat naga, dia benar-benar beresonansi dengan pedang panjang itu, dan pada saat yang sama akhirnya menyadari cara menggunakannya. Gunakan kekuatan Feng Shen Gelombang hanya saja kendali Tang Waner hanyalah cara yang paling dangkal dan paling sederhana untuk menggunakannya. Namun meski begitu, kekuatan penghancur yang mengerikan tetap saja menakutkan. Ledakan Kedua pedang panjang itu meraung dan meledak, dan di bawah benturan kekuatan suci, Fan Tian De dan Tang Waner mundur pada saat yang bersamaan. Kalian berdua tikus, biarkan aku mati. Tiba-tiba terdengar ledakan keras di kejauhan, dan Yue Chang Feng, yang satu lawan dua, meraung, akhirnya kehilangan kesabaran, meninggalkan lingkaran pertempuran, dan langsung menuju ke Dragon Blood Legion. Jika dia bertarung sendirian, Yue Chang Feng berpikir tidak ada yang bisa menghalangi ketiga gerakannya. Sebaliknya, kedua orang itu bekerja sama satu sama lain, baik menyerang maupun bertahan, dan mereka sempurna. Karena tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba meninggalkan mereka berdua dan langsung pergi ke Dragon Blood Legion untuk membunuh mereka. Dia sangat marah sehingga dia harus membunuh beberapa orang untuk menghilangkan rasa malunya dengan darah, jika tidak, dia akan merasa seperti menjadi gila. Namun, yang tidak disangka semua orang adalah dia benar-benar membunuh Aliansi Utara-Selatan. Awalnya, Guoran meminta mereka mundur dan mencari tempat tinggal yang aman, tetapi pada saat itu, mereka dikepung oleh musuh, dan mereka tidak bisa mundur sama sekali. Belakangan, Xia Chen hanya menyuruh mereka untuk tidak bergerak. Perilaku mereka telah menyinggung semua orang, dan jika mereka gagal keluar, mereka akan musnah dalam sekejap. Tapi Yue Chang Feng benar-benar mengarahkan perhatiannya pada mereka, tidak ada yang mengira Yue Chang Feng akan begitu tidak tahu malu. Namun, sebelum Yue Chang Feng bergegas ke depan, tiba-tiba sosok kuat muncul dengan tenang, dan sebatang tulang melesat ke arahnya. Ledakan. Tongkat tulang menghantam tubuh Yue Chang Feng, tanah meledak, seluruh dunia tiba-tiba miring, dan sosok ahmen yang tinggi muncul di bidang penglihatan orang-orang. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.